Perjodohan busur Kemala Jilip 6. Di saat sangat genting itu, segera terdengar suara beradunya dua senjata lainnya, jaring suara itu. Itulah pedangnya Kok Chie Hoa, yang maju untuk datang sama tengah, yang menyontek tongkat besi sebesar mangkok dari Tok Chiu Hongkai, karena mana, Cok Kim Jie dapat menarik pulang tongkatnya yang bengkong itu, sedang sinyonya sendiri bernapas sengal-sengal, Sampai dia tidak dapat membuka suara. Adalah di saat itu Tiong Bo tiba untuk menghadang di depannya. Kim Jie heran hingga ia mementang matanya lebar-lebar. Bagus betul serunya. Aku membantu kau, aku memela dirimu, mengapa kau membantu dia? Pertanyaan ini diajukan kepada Kok Chie Hoa. Nona itu mengucurkan air mata, tangannya yang menyekal pedang, menuding dengan ujung pedangnya. Ia pun memandang si pengemis edan. Kim Chie Hoa, pergi kau turun gunung katanya. Apakah kau ikhlas dihinakan dia? Kim Chie Hoa tanya. Inilah urusan partai kami, kata si Nona. Kau, dengan memandang aku, kau pergilah turun gunung ketika itu Cok Kim Jie sudah dapat bernapas, dengan mengerahkan kedua tangannya, ia membuat tongkatnya lempang kembali. Ia gusar mendengar perkataan Cie Hoa itu. Siapa berani melepaskan dia turun gunung katanya Bengis. Di gunung Binsan yang keramat ini, dapatkah pengemis jahat ini dibiarkan main gila diamesti dipekuk? Tidak bisa tidak Binsan P dibangun baru kira-kira seratus tahun yang lalu, dibangun oleh Tok Piesinie, si Bix Huni Tangan Satu, yang asalnya ialah Putri Kaisar Beng yang terakhir, lalu diteruskan oleh Kang Lam Citiap, tujuh pendekar dari Kang Lam di antara siapa? Kam Hang Tai dan Luz Unio berdualah yang namanya paling terkenal, karena yang satu ialah pemimpin rimba persilatan, yang lain guru besar ilmu pedang yang namanya harum sampai di zaman belakangan. Cok Kim Jie sendiri, ketua yang sekarang, pun kenamaan, sedang anak-anak mudanya juga ada yang telah membuat nama dalam dunia Kang Ngou. Hari ini adalah hari ulang tahun wafatnya Tok Piesinie, maka semua cucu muridnya berkumpul di gunung Binsan ini untuk memperingatinya, maka adalah di luar dugaan, bahwa urusan Kok Cie Hoa telah menerbitkan gara-gara sampai Kim Sieie terpaksa mengacau untuk membela nona yang dinista itu. Tentu sekali Kim Sieie menjadi gusar, sebab walaupun ia belum dirobohkan, ia toh sudah kena dipukul mundur oleh si pengemis Edan. Sekarang Kok Cie Hoa benar-benar bersusah hati. Ia jadi menghadapi soal seperti Ek Tiong Bo tadi. Suci itu, atau ketuanya, telah memberikan perintah. Bagaimana ia harus berbuat, menurut perintah dan menawan Kim Sieie, untuk menebus dosanya atau turut Kim Sieie menyingkir dari gunung itu perintah Cho Kim Jie telah lantas dilakukan. Semua anggauta Binsan Pei mulai mengurung dari empat penjuru, hingga tidak hanya Kim Sieie, tetapi si nona pun turut terkurung. Kembali muncul suasana tegang. Asal senjata digerakan, pertempuran dasyat akan berkobarlah. Dalam keadaan sangat genting itu, tiba-tiba orang dikejutkan tangisan keras, yang datangnya dari atas gunung. Tiong Bo yang paling dulu mengangkat kepalanya. Entah dari mana dan kapan datangnya, di sana tampak tiga orang asing. Ialah yang satu seorang pendeta, yang air mukanya seperti tersungging dengan hawa pembunuhan, karena mukanya itu bermuram durja, dan dua yang lain, yang berada di belakang pendeta itu, adalah dua orang pembesar dengan jubah sulaman serta ikat pinggang Kemala. Tiga orang itu lagi bersembah yang di depan kuburan Tok Tiesinie, mereka memasang lilin dan hiu. Si pendetalah yang bersujud dengan menangis menggerung-gerung menyayatkan hati, agaknya dia mengandung penasaran atau kedukaan besar. Maka ranlah semua orang. Ketika ketiga orang itu tiba, Tok Kim Jie tengah bertempur seru dengan Kim Sieie, maka itu tidak ada seorang juga dari rombongan Bin San Pai yang memperhatikan atau melihatnya. Ada juga beberapa orang di pihak tamu yang melihat mereka, akan tetapi, walaupun bercuriga, tamu-tamu itu tidak berani lancang mengambil tindakan. Mereka menginsyafi diri sebagai tamu. Adalah setelah mendengar tangisan itu, semuanya terperanjat. Tok Piesinie berasal Putri Raja Beng yang terakhir, sekarang ada dua orang pembesar negeri yang menghormatinya, itulah luar biasa, benar-benar aneh. Pula luar biasa, belum lagi pihak Bin San Pai sendiri memulai dengan upacara penghormatannya, mereka bertiga telah mendahului. Tidakkah ini pun diluar daripada kebiasaan oleh karena munculnya tiga orang itu, yang sangat menarik perhatian, kurungan pihak Bin San Pai terhadap Kim Sieie menjadi longgar sendirinya. Suci, apakah kau kenal mereka itu? Ek Tiong Bo menanya. Cho Kim Jie mengerutkan alisnya. Untuk sementara, ia berpikir dengan sia-sia belaka, hingga tidak dapat ia segera memberikan jawabannya. Pengah orang keheran-heranan itu serta mengawasi ketiga orang itu, kejadian lain sudah lantas menyusul untuk membersihkan kuburan. Pihak Bin San Pai membekal pacul dan sekup, guna menguruk atau menutup bagian-bagian kuburan yang rusak gugur, dan tadi pekerjaan mereka tertunda karena mesti menghadapi Tok Chiu Hongkai. Sekarang beberapa bocah pacul itu digunakan oleh ketiga orang asing ini. Sesudah memberi hormat di muka kuburan Tok Piesinie, ketiga orang itu menjumput pacul, dan menghampiri kuburan Lusunio. Si pendeta sudah lantas menuding ke kuburan jago wanita itu sambil mendamprat, bangsat perempuan yang durhaka, yang berani berlaku kurang ajar terhadap orang yang terlebih tua, di masa hidupmu aku tidak dapat membunuh kau, maka sekarang hendak aku membongkar kuburanmu, untuk mengeluarkan tulang belulangmu. Hidam peratan itu ditutup dengan gerakan pacul mereka bertiga, memacul tanah kuburan di depan mereka itu. Selama hidupnya, Lusunio dihormati orang, dari itu siapa juga tidak menduga, bahwa setelah ia meninggal dunia, sekarang ada orang yang datang membongkar kuburannya. Untuk sedetik, orang melengak saking heran, tetapi setelah itu, riuhlah terdengar bentakan-bentakan cegahan dan cacian-cacian untuk alamatnya ketiga orang asing itu, dan dengan serempak, semuanya lari memburu. Dua orang, yang tiba lebih dulu, sudah lantas menerjang si pendeta dengan cengkeramannya Kim Naju Hoat, sebab si pendeta hendak dicegah perbuatannya membongkar terus kuburan orang yang mereka hormati itu. Si pendeta tahu, bahwa ada orang yang menyerangnya, ketika kedua tangannya ditangkap, tanpa memutar tubuh lagi, ia menggerakkan tangannya itu. Pundaknya diangkat, tangannya diangkat kaget ke atas, dan menyusul itu, tubuh dua murid Binsan P itu terangkat, terlempar ke tengah udara. Semua orang terkejut, hingga dengan sendirinya berhentilah bentakan atau cacian mereka. Hanya beberapa orang saja yang melihat tegas gerakan si pendeta, yang lain melainkan tahu sesudah dua orang itu terlontarkan. Ek Tiong Bo terkesiap hatinya. Ia mengenali ilmu pendeta itu. Itulah ilmu, atau tipu silat, dari partainya sendiri, Ialah ilmu yang disebut siamie sipatiat, atau merendam baju delapan belas kali jatuh, atau tegasnya, dengan melanggar baju saja, orang dapat dibikin roboh. Itulah ilmu yang membutuhkan lewekang, atau tenaga dalam, yang mahir. Di antara Kang Lam Citiap, tujuh jago Kang Lam, Kang Hang Cai yang paling mahir dalam ilmu itu, sedang Tiong Bo adalah murid utama dari Kang Hang Cai. Sekarang ia mesti menyaksikan orang yang pandai ilmu itu, bahkan jauh lebih pandai daripadanya, ia menjadi heran dan malu sendiri. Beberapa murid Binsan P yang lain, yang tidak memperhatikan liahainya si pendeta, sudah maju menyerang. Mereka hanya bisa mengumbar hawa amarah mereka. Mereka disambut kedua orang yang berdandan sebagai pembesar itu. Dalam sekejap, senjata murid-murid Binsan P itu terhajar lepas dari tangan mereka, walaupun dua orang itu hanya menggunakan pacul sebagai senjatanya Cho Kim Jiye dan E Tiong Bo, yang memasang meta, dua-dua menjadi heran dan kagum. Mereka tidak menyangka bahwa juga dua orang hamba negeri itu demikian liahai. Mereka bergebrak hanya dalam dua-tiga jurus saja, dan segera terbuktilah kepandayan mereka. Si pendeta sudah lantas tertawa terbahak-bahak. Hai, kawanan Siawepoe ia berkata nyaring, sikapnya Jumawa. Ia pun menyebut Siawepoe, ialah orang-orang dan tingkat muda. Kenapa kamu begini tidak tahu aturan kenapa bertemu dengan aku, bukannya kamu memberi hormat sambil berlutut dan mengangguk-angguk, kamu justru berani itu runtangan menyerang aku mendengar suara itu. Cho Kim Jiye bersama E Tiong Bo meninggalkan Kim Siaie, sambil mencegah murid-murid Binsan P bergerak lebih jauh, mereka menghampiri si pendeta. Hwesio itu bersikap sangat Jumawa, melihat datang Cho Kim Jiye, dia memandangnya dengan congkak. Kim Jiye dia berkata, suaranya tetap nyaring, kau telah merampas kedudukan Chiang Bun Jin, lalu kau sudah tidak mau mengenali aku. Benarkah Kim Jiye tercengang, dan ditatapnya muka orang? Karena murkanya, sepasang alisnya bangun tegak. Dulu Lu Susyok berlaku sangat murah hati, dia tidak mau menarik panjang urusanmu, katanya, juga dengan lantang, mengapa hari ini kau masih mempunyai muka untuk datang kemari, mengacau di depan kuburan Susyok Hwesio itu tertawa dingin. Aku datang hari ini justru untuk membereskan soal dahulu itu katanya, menantang. Biarlah aku berterus terang. Dulu guruku telah dibunuhnya, dari itu hari ini, dapat tidak dapat, aku mesti membalaskan sakit hatinya. Siapa kata aku mengacau aku hanya hendak membongkar tanah kuburannya, aku hendak merusak peti matinya, supaya tulang belulangnya dapat dikeluarkan untuk dibakar musnah menjadi abu. Setelah itu, aku akan bertindak lebih jauh dengan membersihkan binsan P pendekta ini bersumber besar dan berani bersikap demikian kurang ajar karena di alah biat Hoa Hwesio, murid Liao Wen Hwesio. Sama sekali Tok P Yesinie mempunyai delapan murid, yang tertuai alah Liao Wen. Kecuali Lus Unio seorang, Kuan Bun Teo Chu atau murid penutup, maka enam yang lain, yaitu Cho Jin Hu, Ligo An, Chiu Sim, Pek Tai Koan, Long Bin Chiam dan Kam Hang Tai, Semuanya telah mendapat pelajaran silat dari Liao Wen, yang mewakilkan gurunya. Hanya kadang-kadang saja mereka bernam memperoleh petunjuk langsung dari guru mereka. Kemudian karena Liao Wen murtad, dia dicari oleh Lus Unio, yang membawa Kim Pai, atau tanda kekuasaan dari gurunya, untuk menghukumnya. Ketika itu Lus Unio mengajak enam saudaranya yang lain menyertainya. Liao Wen dapat ditawan dan di depan kuburan gurunya dia menjalankan hukuman mati. Ketika itu Liao Wen sudah mempunyai dua murid, akan tetapi mereka itu tidak turut ditangkap dan dihukum. Lus Unio suka memberi ampun pada mereka, karena alasan, bahwa meskipun mereka pernah melakukan beberapa kejahatan, mereka lakukan itu karena terpaksa, mereka mesti menurut perintah guru mereka. Hanya dengan suara umum, telah diambil keputusan, bahwa Liao Wen dan murid-muridnya dikeluarkan dari Binsan Pei. Oleh karena itu, kedua murid Liao Wen hidup menyembunyikan diri. Berselang sepuluh tahun, murid kepala Liao Wen menutup mata, maka tinggallah muridnya yang kedua, yang telah masuk menjadi pendekta dengan nama Suci Biatho Ahwasyu. Dia cerdas dan bakatnya baik, dengan peryakinan lebih jauh selama sepuluh tahun itu, dia sudah menjadi lihai. Dia juri terhadap Lus Unio, maka, selama Lus Unio masih hidup, dia terus menyembunyikan diri. Chokim Jie mengetahui tentang Hwasyu ini, tetapi sebab orang tidak muncul di muka umum dan dia tidak terdengar berbuat jahat, Ia pun membiarkannya saja, hingga ia lupa. Maka adalah di luar dugaan, bahwa sekarang, pada peringatan tahun ke-50 dari meninggalnya Tok Piesinie, murid Liao Wen ini muncul secara tiba-tiba bersama dua hamba negara itu, dua muridnya, dan sekarang gak menyebut dirinya Biatho Ahsyuangjin. Biatho Ahlebih lihai daripada enam di antara Citiap, maka bisalah dimengerti kalau dia memandang tidak matuk kepada semua orang Binsan Pai. Bukankah Lus Unio sudah tidak ada pantas kalau tadi dia dapat melemparkan dua anak muda Binsan Pai dan kedua muridnya dapat meruntuhkan pelbagai alat senjata anak-anak muda Binsan Pai yang melunak mengeroyok. Walaupun hanya murid Liao Wen, ilmu silatnya sebenarnya berimbang dengan kepandayan Cho Jin Hu bernam. Bukankah Cho Jin Hu bernam, resminya menjadi murid Tok Piesinie tetapi kenyataannya, hanyalah murid Liao Wen Cho Kim Jekata Pula Biatho Ah. Kau menjadi Chiang Bun Jin, siapakah yang mengangkat kau ke dalam kedudukanmu ini ketua itu menjadi gusar. Berdasarkan hak apa kau berani bicara begini rupa terhadap aku dia menanya bengis. Hak tentu ada hakku sahut Biatho Ah, mengejek. Guruku adalah murid kepala Tok Piesinie, aku sendiri murid satu-satunya dari guruku, maka mengenai kedudukan, tingkat derajatku lebih tinggi daripada tingkat derajatmu. Maka akulah yang berhak menjadi Chiang Bun Jin. Sedikitnya, umpama kata aku suka mengalah, untuk mengangkat ketua, selayaknya saja kau menanyakan dulu pendapatku Biatho Ah Hwasyo kata Tiongbo dengan mendulu, karena hatinya panas mendengar mulut besar si pendeta, kau harus ingat, kau bukan lagi kau bin Sanpei. Ketika Cho Suci menerima kedudukannya ini, dia menerima petunjuk dari Lususyok kami semasa hidupnya Lususyok. Kau sendiri, mana ada hakmu Biatho Ah tertawa, tertawa dingin. Ketika Lususunio memutuskan itu, dia telah menyalahi kedudukannya ia kata. Bukankah dia murid termuda? Kenapa dia berani membinasakan kakak seperguruannya? Bukankah itu berarti kurang ajar terhadap yang tua? Kenapa dia mengusir kami? Maka sekarang aku hendak memikin terbalik keadaan di dulu hari itu, untuk diperbaiki. Aku menolak segala tindak tanduknya itu. Sekarang akulah yang mesti menjadi ciang bunjin tapi kau harus ingat, bahwa Liao Win murid murtad, dia berlaku kurang ajar terhadap gurunya Tiongbo menegur. Ketika itu kita membersihkan rumah tangga sendiri, dari itu siapa bersalah, dia harus dihukum-dihukum mati. Ketika itu tidak datang tentangan apa juga dari kalangan rimba persilatan. Keputusan telah diambil dan dijalankan, apakah kau rasa itu dapat diubah-ubah sekehendakmu tidak? Mengapa kau justru tidak mau ingat kebaikan ciampoe kita, yang dulu telah memberi ampun kepadamu? Kenapa kau sekarang berani datang kemari, mengacau dan merusak, melanggar kesucian lu? Apakah kau kira kami kau Binsan Pei dapat memberi ampun pada Mohek Tometerbiat Hoa tertawa? Ek Tiongbo katanya. Kaulah Chongcu dari satu cabang Binsan Pei, kaulah Pangcu dari Kaipang, dalam kalangan rimba persilatan, kau sudah kenamaan. Kenapa kau tidak mau ingat, siapa minum air dia mesti tidak melupakan sumbernya? Apakah terhadap guruku kau berani berlaku kurang ajar begini? Tahukah kau bahwa kepandaian silat kegurumu, Kam Hang Tai, adalah berkat bimbingan guruku? Kenapa sekarang kau berani lancang menyebut nama guruku untuk kurang ajarmu ini? Kau tidak dapat diberi ampun. Dan kau, Chokim Jiee. Dulu, sebagai seorang siawapoe, kau sudah turut-turut lusunio berbuat kurang ajar kepada orang yang tingkatnya lebih tua, dan hari ini, kau merampas kedudukan Chiang Bunjin, maka hebat kesalahanmu. Sekarang aku dapat memberikan kau dua jalan untuk kau pilih. Yang pertama ialah kau bersama aku bertempur satu lawan satu. Jikalau kau dapat melawan aku sampai sepuluh jurus, suka aku mengakui kau sebagai Chiang Bunjin Bin Sanpei. Yang kedua sederhana sekali. Ialah kau berlutut dan mengangguk-angguk padaku, untuk mohon maaf, lalu harus diadakan pemilihan Chiang Bunjin yang baru. Setelah itu, lantas kamu memikin batu nisan untuk kuburan guruku, dan kamu berkabung untuk berbakti terhadapnya. Dengan begini, bereslah sudah peristiwa dari masa dahulu itu, ada sebabnya kenapa Biat Hoa menyebut Tiong Bo sebagai Chong Chu, semacam ketua partai. Itulah karena semasa hidupnya, Kang Lam Chi tiap menyebut dirinya masing-masing sebagai satu kaum Chong. Sedang di antaranya, kaum Kam Ham Tai dan Pek Tai Kuan adalah yang paling makmur dan menjadi dua yang terbesar. Mendengar itu, bukan kepala gusarnya Cho Kim Jiye, hingga tidak dapat ia menguasai dirinya lagi, tanpa kata apa-apa, ia lantas menyerang dengan tongkatnya. Ek Tiong Bo juga bersiap dengan tongkatnya, guna membantu kakak seperguruan atau ketuanya itu. Biat Hoa Siang Jin diserang, dia tertawa bergelak-gelak. Lincah sekali dia berkelit dari serangan Li Yong Tau Khoai, tongkat kepala naga, Cho Kim Jiye. Habis itu, bukannya dia membalas menyerang kepada Chiang Bun Jin itu, dia justru menghadapi Ek Tiong Bo dan membentak, Hi, kenapa kau tidak mau lekas-lekas mengembalikan siantung guruku pendeta ini berkata begitu karena sekarang ia mengenali tongkat di tangan Tiong Bo itu. Tongkat itu terbuat daripada besi. Setelah Liao Wen mati siantung itu diambil kamhangtai, diubah menjadi tongkat biasa, lalu diserahkan pada Luceng. Luceng, atau Tie Khoai Sian, adalah murid kepala dari kamhangtai. Karena bersenjatakan tongkat itu, Luceng memperoleh julukan Tie Khoai Sian, si dewa tongkat besi. Itulah julukan Li Tie, Tiat, Khoai, salah seorang dewa dari delapan dewa, Patsian. Ketika kemudian Luceng menutup mata, tongkat itu diserahkan kepada adik seperguruannya, Ek Tiong Bo. Biat Hoa tidak hanya menegur Tiong Bo, sembari berkata, ia terus menyerang. Sebab sekali tindakannya yang dinamakan tindakan naga melingkar, atau Poan Leong Jiao Pou, dengan apa ia menyingkir dari serangan Cho Kim Jiye. Tiong Bo juga berlaku sangat sebat. Dia mengangkat tongkatnya dengan gerakan guntur dan kilat saling menyambar, dia menyerang kepala si pendeta yang murtad seperti gurunya. Bagus seru Biat Hoa. Dia tidak berkelit, dia tidak menangkis, hanya disambutnya kempelangan itu. Dengan mengegos kepalanya sedikit, yang dimiringkan, dibiarkannya tongkat itu menghajar pundaknya. Keras terdengar suara hajaran itu. Tapi dia tidak kurang suatu apa, sebaliknya, Tiong Bo kaget dan heran, karena tongkatnya meleset, mental ke samping. Segera setelah pundaknya dihajar, Biat Hoa bergerak lebih jauh, sebelah tangannya menyambar bagai golok kepada murid Kam Hangtai. Tiong Bo bingung. Dia sudah lihai, tetapi serangan si pendeta sangat luar biasa. Untuk menolong diri, dia coba menggunakan tipu mengelit diri yang dinamakan Tiat Puan Kyo, atau jembatan besi. Tapi dia kalah sebat. Tahu-tahu tongkatnya sudah kena disambar lawan yang lihai itu, tubuhnya sendiri merasakan suatu dorongan keras. Menurut Pantas, Ek Tiong Bo dapat melayani Biat Hoa selama 2 atau 30 jurus, kalau sekarang dia menjadi terdesak demikian cepat, itulah karena kesegarannya belum pulihan teronya bekas terlukap pukulan Siulo Imsat Keng Beng Sintong. Beberapa hari yang lalu, teratai salju yang dimakannya belum sempat menolongnya seluruhnya. Sebisa-bisa ia masih berkeras mempertahankan gagang tongkatnya, supaya tidak terampas musuh. Biat Hoa Hoshio menggerakkan tangannya, ditarik dan dilonjurkan, maka robohlah Ek Tiong Bo, jatuh terpelanting. Sambil menggenggam tongkat besi, ia tertawa bergolak dan berkata, Ek Tiong Bo, kau masih harus mempelajari banyak ilmu silat kita Chiamie Sipat Tiat. Setelah itu, ia cepat memutarkan tubuhnya, tangannya turut bergerak. Pepatia berbalik, datanglah serangan yang ketiga dari Chok Kim Jie, dengan jurus Ngoteng Kaisan. Maka bentroklah tongkat mereka, suaranya demikian nyaring hingga menulikan telinga, lama suara itu masih mendengung. Selaka untuk Kim Jie, tangannya sakit dan kesemutan, hingga ia tidak berani pula melawan keras dengan keras. Tapi ia tidak mau menyerah kalah dengan begitu saja, segera ia menyerang pula. Kim Jie adalah Chiang Bun Jin, ketua partai, dan semasa kecilnya, ia pernah menerima petunjuk berharga dari Liyah Yapi Elam Chu, jago wanita dari Tian San. Kepandainya bukan sembarang kepandain, maka dapat ia menguasai dirinya. Kali ini ia menikam lempang, tongkatnya digerakan bagaikan poan keampit. Bahkan ia mendesak. Beruntun tujuh kali Biat Hoa ditotok pergi pulang, selama itu dia berhasil menyelamatkan diri. Dialah murid yang mewariskan ilmu silat Liyaw N. Hwesiyo, selain Liyahai, dia mengenal baik ilmu silat partainya, dari itu, dapat ia melayani ketua Bin San Pei ini. Tidak berdaya Kim Jie untuk merobohkan lawannya ini. Setelah menghalau setiap serangan Cho Kim Jie, Biat Hoa melakukan penyerangan membalas. Dengan berani ia pun menggunakan tipu silat serupa, ialah Ngergo Teng Kaisan, atau lima orang malaikat membuka gunung. Mulanya ia menghalau setiap serangan, lalu ia membalas dengan mencari jalan darah Soan Kiyahiat Gidadesi lawan wanita. Kim Jie mesti membela diri, terpaksa ia menangkis, hingga kembali ia keras lawan keras, dan terhuyung mundur tiga tindak karenanya. Biat Hoa Hoa Sio tidak berhenti sampai di situ. Ia melompat maju, untuk mengulangi serangannya. Keras-keras ia mendesak, hingga lekas juga Cho Kim Jie seperti tak bisa bernafas. Semua murid Bin San Pei menjadi terkejut karena heran dan khawatirnya. Mereka tidak menyangka, bahwa pendeta ini demikian Liyahai. Mereka juga menghadapi kesulitan. Chiyo Kim Jie menjadi Chiang Bun Jin, ketua mereka. Karena Seng, ketua yang turun tangan sendiri, mereka sebagai murid, tidak dapat maju bersama untuk membantu. Itu artinya pengepungan. Di samping itu, Biat Hoa pun melayani ketua mereka dengan ilmu silat partai mereka. Terutama di depan demikian banyak orang, kemenangan dengan pengepungan bukannya kemenangan yang mengharumkan nama. Menurut aturan rimba persilatan, masih ada lain jalan untuk membantu Cho Kim Jie sebagai ketua, ialah dengan majunya satu orang, untuk menggantikan, akan tetapi tindakan itu tidak dapat dilakukan. Semua orang juri untuk maju, setelah melihat betapa Liyahai-nya Biat Hoa. Bukan saja ketua mereka sendiri telah terdesak hebat, tadipun Ek Tiong Bo dapat dirobohkan hanya dalam tidak lebih daripada dua jurus. Dengan maju menggantikan, bukan melainkan tidak ada hasilnya, bahkan mungkin mereka akan berkorban cuma-cuma tewas atau terluka parah yang tentu menambah turunnya Pamer Bin Sanpei. Dua perwira yang mengikuti Biat Hoa Hwesyo itu juga menonton dengan perhatian sepenuhnya, meti mereka hampir tidak berkesip. Setelah tiba jurus kelima Biat Hoa telah makin unggul, tongkatnya bagaikan mengurung Kim Jie. Menampak demikian, dua perwira itu lega sekali hatinya. Mereka saling memandang, dan tertawa. Justeru mereka tengah kegirangan, biat Hoa Hwesyo mendamprat mereka, hai dua makhluk tolol demikian cacinya. Apakah perlunya kamu datang ke Bin San ini? Kenapa kau masih tidak mau lekas-lekas bekerja cepat? Kamu bongkar kuburan Lus Unio. Kedua perwira itu terkejut, tetapi mereka sadar. Baik mereka menjawab. Mereka mengangkat sekop dan menghampirkan kuburan Lus Unio, guna mulai membongkar. Itulah hebat. Tak dapat perbuatan biadab itu dibiarkan saja. Maka dua orang Bin San Pei segera maju, untuk mencegah. Mereka lah Lekau dan Hyul Giok, dua orang murid tersayang dari Pek Taikan. Dalam Bin San Pei, mereka termasuk generasi atau angkatan kedua, dan mengenai ilmu silat, mereka hanya kalah sedikit dari Ek Tiong Bo, Cho Kim Jie, Loh Tuen dan Lim Kim Seng berempat. Mereka yang harus maju karena waktu itu Kim Jie repot melayani lawan, sedang Tiong Bo terluka, dan Tui dan Kim Seng tidak dapat hadir dalam pertemuan itu. Jadi merekalah yang terhitung paling tangguh di saat itu. Kedua perwira itu tahu, bahwa ada orang menyerang mereka, salah satu di antaranya menghunus pedangnya dan menangkis tanpa memutar tubuh lagi, menghalau serangan, sedang kawannya terus bekerja. Pek Taikan terkenal sebagai Sinto Ociu, si golok mustika, maka bisa dimengerti betapa liahai ilmu goloknya. Dalam dunia kangong, ia terkenal dan dimalui. Sebagai murid-murid kesayangan Pek Taikan, Iek Kau dan Hiu Giok tentu tidak dapat dipandang enteng, sedang sekarang mereka menyerang dengan hebat. Dalam gebrakan selanjutnya, empat orang itu bertempur dalam dua rombongan. Perwira yang lain terpaksa mesti melepaskan sekopnya dan menukar itu dengan pedang. Artinya, mereka satu lawan satu. Kedua perwira itu hebat. Mereka menggunakan pedang tetapi ilmu silat mereka ialah ilmu silat golok Pek Taikan. Inilah diluar daripada kebiasaan. Sebaliknya daripada kikuk, pedang mereka menjadi liahai sekali. Pedang bermuka dua, tidak seperti golok yang bermuka satu, jadi kedua tajamnya dapat bergerak lebih leluasa. Mereka pun sangat sebat. Dalam beberapa jurus saja, Iekau dan Hyo Giok telah menjadi repot, di waktu didesak, dalam jurus yang ke-16, lengan mereka kena terserempet pedang. Benar lengan itu tidak terluka parah, tetapi darahnya sudah lantas mengucur keluar. Chokim Jiyee tetap terdesak biat Hoa Hwesio, walaupun begitu, ia masih belum kalah, hingga ia sempat melihat dua adik seperguruan itu terluka. Ia menjadi kaget berbareng gusar, karena mana, hampir saja ia terhajar tongkat lawannya. Biat Hoa juga melihat terlukanya Iekau dan Hyo Giok, sembari berkelahi terus, ia tertawa dan mengejek, kamu dikenal sebagai murid-murid angkatan ketiga dari Binsan Pai, tetapi muridku pun kamu tidak sanggup lawan. Rupanya kamu sangat asing dengan ilmu silat partai kita. Dan kau, apakah kau masih ada muka untuk menjadi Ciyang Bun Jin? Kata-kata yang terakhir ini ditujukan kepada Kim Jiyee. Coba Liyawen tidak telah dipecat dari Binsan Pai, maka kedua perwira itu, yang menjadi muridnya, mesti terhitung sebagai murid-murid Binsan Pai angkatan keempat. Atau dengan kata lain, Iekau dan Hyo Giok ya la susyok atau paman guru mereka. Benar ilmu kepandayan pektaikan diajarkan oleh Liyawen tetapi aturan derajat tak dapat diabaikan. Sekarang paman guru dikalahkan keponakan murid, itulah hebat. Karena itu, Lekau dan Hyo Giok terpaksa mundur tanpa bersuara. Semua orang Binsan Pai menjadi bingung. Siapa lagi dapat maju dua perwira itu tidak menyerang terus pada Iekau dan Hyo Giok, yang sudah mengundurkan diri, sebaliknya mereka bekerja pula, menggunai sekop mereka, untuk menggali kuburan Lu Sunyu. Dunia terbalik. Dunia terbalik Iek Tiongbo berseru-seru saking gusarnya. Mana dapat keponakan murid? Membongkar kuburan salah seorang tertuanya maka dalam lukanya, dia menyambar Tie Chiyo dari tangan seorang muridnya, dengan membawa itu dia maju untuk menyerang. Tapi dia sedang terluka, dia tidak bisa dibiarkan saja. Beberapa orang lantas maju untuk mencegah, sedang beberapa yang lain, maju untuk menghalang-halangi mereka itu membongkar terus. Dalam suasana sangat tegang itu, belum lagi beberapa murid Binsan Pai sampai di kuburan, mendadak mereka mendapatkan seorang melompat mendahului mereka. Bagaikan seekor Garuda menyambar, kedua tangannya menjambak masing-masing seorang perwira, dan belum sempat mereka itu merontah, tubuh mereka sudah terangkat naik terlempar pergi, dan jatuhnya tepat di depan Iek Tiongbo jatuh terlentang dengan kaki di atas, lalu tubuh mereka tak bergeming lagi. Semua orang menjadi heran dan kagum. Orang yang hebat itu ialah Kim Sia Ie. Bukankah dia baru saja diketung orang-orang Binsan Pai kenapa sekarang dia justru membantu partai yang tadi memusuhkannya tidakkah heran, bahwa kedua perwira itu, yang demikian lihai, roboh hanya dalam satu sambaran biat Hoa Hwasyo terkejut, hatinya panas. Ia belum pernah melihat Kim Sia Ie, akan tetapi, menyaksikan romain orang dan sepak terjangnya, ia lantas dapat menduga kepada Tok Chiu Hongkai. Di dalam hatinya ia berkata, Jahanam ini benar-benar lihai, dia tidak lebih lemah dariku dengan hebat ia mendesak Cho Kim Jie, hingga sinyonya mundur tiga tindak, habis mana dia melengak dan tertawa nyaring. Cho Kim Jie serunya, mengejek. Kau menjadi Chiang Bun Jin tetapi kiranya kau bersandar kepada lain orang. Binsan Pai disebut partai sejati, jikalau kau harus menggunakan penunjang orang luar, tidak seharusnya kau mengundang Tok Chiu Hongkai yang namanya Kesohor Busuk. Dengan ini maka hilanglah sudah muka terangmu, kau merusak nama baik Binsan Pai. Maka hari ini aku akan mengusir kau keluar dari partai kita muka Cho Kim Jie menjadi merah, ia malu dan gusar sekali. Siapa minta bantuan orang luar ia berseru. Kau ngaco belu. Mari makan tongkatku sebenarnya nyonya ini berniat mendamperat Kim Jie yang membantu tanpa diminta, akan tetapi, ketika ia ingat si pengemis dan telah membantu padanya, ia membatalkan itu. Ia ingat juga bahwa para hadirin sudah tahu akan duduknya hal. Bukankah ia, atau partainya, telah bentrok dengan Tok Chiu Hongkai hanyalah saking terpaksa, ia menegur Biat Hoa dengan ngaco belunya itu. Ia pun membuktikan ancamannya, ia segera maju pula. Biat Hoa Hwasyo tidak menggubris caci sinyonya, sembari menangkis ia tertawa mengejek, saban-saban ia bersuara hektometernyaring dan menusuk telinga. Hanyalah tidak dapat terus-menerus ia menghina secara begitu. Segera terdengar tertawa Kim Jie yang nyaring, yang menindih tertawanya itu. Ia menjadi mendongkol, ia menoleh kepada si pengemis, matanya dipelototkan. Kau tertawakan apa ia menegur. Aku mencertawai kau, yang mengeluarkan angin busuk sahut Kim Jie tenang. Dalam mendongkolnya, Biat Hoa mendesak pula Kim Jie, sesudah orang mundur tiga tindak, ia menoleh pula pada si pengemis. Apakah aku salah omong dia tanya? Dia maksudkan ejekannya kepada Kim Jie. Kim Jie tertawa dingin. Memang sahutnya. Cok Kim Jie orang macam apa mana dia dapat mengundang aku meminta bantuanku habis, apakah perlunya kau datang kemari tegas Biat Hoa? Aku datang dengan maksudku sendiri menyahut si Iie. Cok Kim Jie berkepandaian biasa saja, aku tidak melihat sebelah metu padanya, tetapi Lusunio lain, ialah orang yang seumurku paling kuhargakan. Hari ini aku datang menjenguk kuburan Lusunio. Aku melarang siapa juga merusak kuburannya. Siapa yang mengganggu sebatang pohonnya, atau selembar rumput, atau secokelan tanahnya hektometer. Tidak dapat aku membiarkannya jadi kamu datang untuk Lusunio Biat Hoa menegaskan pula. Kau boleh berebut mulut dengan Cok Kim Jie tentang kedudukan Chiang Bun Jin, tentang urusan partai kamu, semua itu aku tidak peduli kata Kim Siaie. Tapi barusan kau mencaci aku, cacian itu aku catat dalam perhitunganku mendengar orang datang bukan guna urusan Binsan Pai, hati Biat Hoa Lengga. Jadi kau hendak membuat perhitungan denganku katanya. Baiklah. Bagus, bagus sekali. Kau tunggu sampai aku telah membuat beres urusan Binsan Pai, lantas aku bersedia untuk melayani kau. Ia melirik si pengemis Edan, ia mendapatkan pengemis itu berdiri di samping kuburan Lusunio. Jadi benar dia tidak lantas turun tangan. Sekarang Biat Hoa benar-benar berhati lega, maka ia dapat melayani lagi Cok Kim Jie dengan bersungguh hati. Ia ingat bahwa ia sudah melawan ketua Binsan Pai itu sampai 8 jurus, sedang tadi ia mengatakan, ia hendak merobohkan Kim Jie dalam 10 jurus. Cok Kim Jie tidak mengambil mumat bahwa orang lagi mengadu mulut, ia tetap maju, ia menyerang terus dengan tongkatnya. Bahkan tengah orang berbicara, ia menyerang hebat sekali. Biat Hoa Hwasyo melihat serangan itu. Bagus serunya, sambil menangkis. Ia menggunakan jurusnya naga bersembunyi naik ke langit. Itulah jurus terliahai dari Hok Motung Hoat, ilmu tongkat menaklukan iblis. Kedua tongkat bentrok keras, suaranya nyaring sekali, berkumandang di lembah-lembah. Selaka murid Binsan Pai yang tenaga dalamnya masih hijau, telinganya terasa ketulian dan sakit sampai mengeluarkan darah. Kesudahan bentrokan itu juga hebat untuk Cok Kim Jie, ketua Binsan Pai itu. Tanpa dapat dipertahankan, tongkatnya bengkok melengkung hingga ujung tongkat lawannya bagaikan tercangkel terjepit. Sudah begitu, bukannya Biat Hoa menarik pulang tongkatnya itu, dia bahkan terus memutarnya dengan tenaga yang dipusatkan. Kali ini dia menggunakan jurus Hoan Kang Tohai, yaitu membalikan sungai dan laut. Mau atau tidak, tongkat Kim Jie tertarik hingga turut terputar. Di saat yang bunjin Binsan Pai itu memegang tongkatnya rat-rat seraya memasang kuda-kudanya kuat-kuat, untuk melindungi kehormatannya, di antara mereka terdengar satu suara nyaring halus, lalu tampak berkelebatnya satu cahaya putih. Cahaya itu mencelat keluar dari antara orang-orang Binsan Pai, yang sejak tadi asyik menyaksikan pertempuran dasyat itu. Sebagai kesudahannya, yang dibarengi berkilaunya cahaya pedang, terdengarlah suatu suara nyaring. Sekarang orang melihat munculnya Kok Chie Hoa, si nona muda belia. Dia menyerang dengan pedangnya, bukan kepada Chok Kim Jie, bukan kepada Biat Hoa Hwesio, hanya ke tengah tongkat mereka, atas mana lantaslah kedua tongkat itu terlepas satu dari lain. Kesudahannya hebat untuk Chok Kim Jie, yang lagi menarik tongkatnya keras-keras, ketika tongkat itu bebas, lolos dari cangkelan, ia tidak dapat menahan tubuhnya. Maka syukur untuknya, Li Hoa yang sebat sudah lantas berlompat menubruk untuk menahan tubuhnya itu. Semua orang heran dan kagum. Sebenarnya, mengenai tenaga dalam, Kok Chie Hoa juga tidak dapat menandingi Biat Hoa Hwesio. Akan tetapi, di samping kelemahan itu, ia menang ringan tubuhnya dan kecerdasannya, ia dapat menggunakan kecerdikannya. Ilmu silat pedang Lus Unio ialah Hianli Kiam Hoaat. Ilmu pedang itu memang teristimewa untuk wanita, yang biasanya kalah tenaga daripada pria. Maka ilmu itu serasi untuk Chie Hoa. Ilmu pedang itu jadinya mengutamakan kecerdikan. Karena itu, kesohornya ilmu pedang itu sama dengan kesohornya Tian San Kiam Hoaat, ilmu pedang Tian San Pei. Tian San Kiam Hoaat menang kuat, Hianli Kiam Hoaat menang lincah. Demikian, dengan kegesitan dan kecerdikannya, Sinona memisahkan mereka, dengan manapun berarti ia menolong Kim Jie. Biat Hoaat tidak menyangka, bahwa akan ada orang yang menyelak. Ketika itu ia tengah mengerahkan tenaganya untuk membuat Cho Kim Jie terlempah roboh. Coba ia berlaku tenang, mungkin Chie Hoaat tidak berhasil membuat tongkatnya itu terlepas. Ia terkejut mendapatkan Nona itu, yang masih begitu muda, sudah sedemikian lihai. Ia berniat membuka mulutnya, buat menegur, hanya belum lagi ia sempat berbuat begitu, ia sudah didahului si Nona suci, untuk menyembeli hayam tak usahlah memakai golok kerbau, kata si Nona, yang sengaja bersikap Jumawa. Pendeta jahat ini berani mengganggu kesucian kuburan buruku, sudah seharusnya saja aku yang memberi hajaran padanya. Maka harap suci memberikan perkenan pada ku Hwasyo itu menjadi haran. Apa katanya? Kau murid Lus Unio Kok Cie Hoa membalingkan pedang Song Hoa Kiam warisan gurunya itu. Keledai gundul dan menegur, apakah manusia sebagai kau dapat sembarang menyebut nama guruku hektometer lantas saja. Teguran itu dibarengi tikaman Giyok Lie Coan Ciam, atau bidadari memasukkan jarum, ketenggorokan si pendeta. Ketika itu Co Kim Jie, yang napasnya memburu, tengah berduka sekali dan ruwet pikirannya. Itulah karena kata-kata Cie Hoa, yang memohon perkenan untuk mewakilkan ia menghukum Biat Hoa. Dapatkah ia meluluskan kalau ia memberi izin, apakah itu bukan berarti ia mengakui si Nona Anggauta Bin Sanpe Nona itu memang murid Lus Unio. Jikalau ia menolak, suasana sedang demikian tegang dan berbahaya. Tanpa Cie Hoa, siapa dapat menentang Giat Hoa Hwasyo yang tangguh dan temerang itu Ek Tiong Bo dapat mengerti kesulitan ketuanya itu. Suci, sukar didapatkan orang sebagai Cie Hoa, yang sudah mengajukan diri, ia berbisik, maka biarlah dia mencoba-coba, Kim Jie berpikir keras. Ia tidak dapat menyianyikan waktu lagi. Maka ia berkata dengan nyaring, Kok Cie Hoa, kau lakukanlah tugasmu. Kalau sebentar si pendeta jahat telah dipukul mundur, aku tahu bagaimana aku harus bertindak, kata-kata itu ialah kata-kata pengakuan bahwa Cie Hoa orang Bin Sanpe. Hanya, belum lagi habis suara si ketua Bin Sanpe itu, Kok Cie Hoa sendiri sudah bergebrak dengan Biat Hoa Hwasyo, yang ia serang keras-keras. Si Hwasyo, yang heran dan penasaran, sudah melayani bertempur, hingga pedang dan tongkat itu sering bentrok dengan berbunyi keras dan nyaring. Hingga suaranya itu sampai tak kedengaran tegas. Cie Hoa mengin syafi, bahwa ia kalah tenaga dalam, maka juga begitu menyerang ia mendesak, ia pun menggunakan siasat, ialah tikamannya kadang-kadang gertakan belaka. Berbareng dengan itu, ia menggunakan kelincahannya ialah ia melompat ke segala penjuru, ke samping dan ke belakang dan balik ke depan atau ke samping lain. Artinya, ia berputar-putar mengitari lawannya yang kuat itulah membuat metu orang berkunang-kunang kesiluan cahaya pedangnya yang berkilauan. Menghadapi serangan secara demikian, biat Hoa Hwasyo berlaku tenang. Ia memutar tongkatnya hingga, umpama kata, air pun tak dapat menembusi nyala berputaran mengikuti si nona, agar tidak sampai ia kesalahan tangan. Maka saking seringnya senjata mereka beradu, suara berisik tak hentinya menulikan telinga cepat jalannya pertempuran itu, sebentar saja sudah 10 jurus, terus meningkat hingga 20 jurus. Semua hadirin, kecuali Kim Siaiei, heran dan kagum tak terkirakan. Semua kenal biat Hoa, yang liahai sekali. Buktinya Tiongbo roboh dalam segebrakan dan Kim Siaiei tak dapat bertahan sampai 10 jurus. Sebaliknya nona ini, yang sangat muda, yang baru dikenal dan belum diketahui kepandainya, ternyata dapat bertahan demikian lama. Bahkan setelah 20 jurus, ia masih tetap gagah, tidak ada tanda-tandanya, bahwa ia akan kalah. Akhir-akhirnya, saking kagum, orang lantas bersorak setiap kali serangan si nona tampak berbahaya sekali, tidak peduli biat Hoa Saban-Saban dapat menangkis atau mengelakannya. Sejenak itu, lenyaplah kekhawatiran mereka, bahwa si nona nanti kena dikalahkan pendeta ganas itu. Cokim Siaiei berdiam saja hatinya diliputi kedukaan dan kemendungkolan. Ia pun malu sekali, hingga kulit mukanya sebentar merah dan sebentar pucat. Ia merasa sangat risau sendirinya. Cokim Siaiei melihat kesulitan ketua Bin San Pei itu, ia tertawa dalam hatinya. Pertempuran terus berlangsung. Sampai pada jurus ke-30, biat Hoa tetap terkurung sinar pedang, meskipun tidak ada tandanya bahwa dia sudah dekat kalah. Dia tampak agak tergesak. Itulah ada sebab-sebabnya. Ilmu pedang Hian Li Kiam Hoat diciptakan Tok Piesiniei pada hantuanya. Ilmu silat itu diwariskan kepada Lus Unio seorang. Liao Wing Ho Shio diajari semua ilmu tetapi tidak ilmu pedang ini. Maka di samping dia memang gagah, menghadapi Tiong Bo dan Cokim Siaiei, hatinya rabah. Sama-sama orang dari satu perguruan, dan ia mengenal baik ilmu silat mereka itu. Demikian, sambil bersedia, dengan gampang saja ia dapat mengalahkan dua orang itu. Tidak demikian menghadapi Kok Cie Hoa, karena Hian Li Kiam Hoat asing untuknya. Oleh karena ini, karena ia pun ingin merobohkan si Nona, maka ia bertarung dengan waspada, tidak segarang tadi waktu melayani Kim Jiei. Ia malu nanti ditertawakan kaum rimba persilatan. Itulah akan terjadi kalau ia roboh. Lewat jurus ke-30 itu, maka ilmu silat pedang Hian Li Kiam Hoat Kok Cie Hoa telah digunakan lebih daripada separuhnya. Selama melakukan perlawanan, biat Hoa sudah mengamat-amatinya, maka selanjutnya, ia mulai mengenalnya, bahkan ia lantas mendapat kenyataan si Nona kalah tenaga dalamnya. Ia lantas percaya, bahwa akhirnya ialah yang akan memperoleh kemenangan. Karena ini, dengan perlahan-lahan ia menukar siasat. Ialah ia mulai melakukan penyerangan juga, untuk membalas merepotkan Nona itu. Dengan begitu, tongkatnya yang kasar dan berat itu lantas dapat mengimbangi pedang Song Hoa Kiam sampai di situ, semua hadirin menonton dengan perhatian sepenuhnya. Tidak lagi ada yang bersorak seperti tadi. Sekarang mereka melihat kedua pihak sama imbangannya. Diam-diam pun ada yang merasa khawatir. Selagi bertarung seru itu, mendadak biat Hoa berseru nyaring, dibarengi serangan toyanya dengan jurusnya patong Hang Ie, ialah angin dan hujan di delapan penjuru. Benar hebat serangannya ini, sebab tongkatnya mendatangkan suara angin menderuduru, seperti gemuruh guntur. Dengan begitu, dengan lantas Cie Hoa seperti berbalik kena di kurung tongkat. Banyak penonton yang hatinya lantas berdenyutan. Biat Hoa menggunakan kekerasan, tetapi itu justru membangkitkan semangat perlawanan Cie Hoa. Sinona ingin melepaskan diri dari kurungan itu. Maka mendadak saja tubuhnya meloncat tinggi, sambil mencelat itu, pedang dan tongkat beradu. Ialah ujung pedang menowel dan menekan batang tongkat, membantu ia mencelat. Tapi, belum sempat ia lolos dari kepungan, dengan liahainya si pendeta sudah menyusulkan serangan Qian Leong Bengtian yang sangat berbahaya, ialah jurus naga bersembunyi naik ke langit, yang tadi Biat Hoa gunakan terhadap Cokin Jie. Di antara para hadirin ada beberapa orang tua, yang usianya sudah 60 lebih, ketika mereka menyaksikan tipu silat Cie Hoa ini, mereka kagum hingga mereka bersorak. Tipu silat itu memperingatkan mereka pada saat Lus Unio membersihkan partainya, ketika Lus Unio, dalam saat sangat berbahaya, merebut kemenangan atas Liao Win. Hanyalah sayang, meskipun Kok Cie Hoa telah mewariskan ini, masih kurang sempurna latihannya. Pula ia masih terlalu muda dan kurang pengalaman. Memang, ketika Lus Unio baru mulai muncul, dia tidak segagah Cie Hoa, hanya sesudah berselang belasan tahun, dia telah memperoleh kemajuan pesat, kemajuan yang didapat berkat lanjutan latihan sungguh-sungguh serta pelbagai pengalaman. Juga, ketika ia menempur Liao Win itu, Liao Win sudah letih melawan enam saudaranya yang lain. Bagus teriak Biat Hoa apabila ia menyaksikan gerakan si Nona. Ia tahu, bahwa itulah jurus yang sangat liahai tetapi ia tidak takut, bahkan ia bersedia untuk menyambutnya. Demikian ia membuat dua gerakan dengan berbareng. Dengan tangan kirinya ia menyerang dengan pekong chiang, pukulan udara kosong, dan dengan tangan kanan, ialah dengan tongkatnya, ia menusuk ke arah pusar si Nona. Tubuh Cie Hoa seperti lagi melayang di udara, ketika pedangnya disampok dengan pekong chiang, pedang itu menyamping dari sasarannya, hingga terbukalah tubuhnya bagian depan. Menyaksikan ini, semua penonton kaget tidak terkira, sebab jiwa Cie Hoa terancam tongkat yang liahai itu. Pada detik maut itu Cie Hoa memperlihatkan kepandainya yang luar biasa. Ia ternyata masih mempunyai kepandain istimewa. Ia menggerakkan kakinya, tubuhnya melengkung, hingga kedua kakinya itu melewati perutnya, kaki mana dipakai menginjak ujung tongkat. Maka mengikuti serangan tongkat itu, tubuhnya mental balik beberapa tombak, hingga ia lantas dapat menaruh kaki dengan tidak kurang suatu apa. Di antara para hadirin, kecuali Kim Jiye dan Tiongbo serta beberapa yang lain, hampir tak ada yang dapat melihat gerakan luar biasa cepat itu, dengan mana Cie Hoa menolong jiwanya, hingga mereka itu kaget dan menyangka si Nona telah menjadi korban si Hwasyoganas. Bagus. Bagus Kim Siye bertepuk tangan menyaksikan pertandingan itu. Ini dia yang dinamakan tipu dengan kelebihan sendiri menyerang kekurangan lawan. Cho Kim Jiye, apakah kau telah melihatnya dengan nyata Kim Siyele mengucapkan kata-kata itu dengan suara tenaga dalam yang mahir yaitu Choan Injibit, artinya, menyalurkan suara masuk merembes. Ketika Biat Hoa mendengar itu, dia terkejut, sebab dia merasakan kupingnya berbunyi mendengung, sedang ketika itu, dia tengah kagum berbareng menyesal sebab dia gagal merobohkan Cie Hoa. Tanpa merasa, hati pendeta ini menjadi kacau sendirinya. Tapi dia lagi menghadapi musuh, dia lekas menenangkannya. Dia tidak berani melayani si pengemis Edan, itulah berbahaya. Maka dia mengawasi Cie Hoa tajam-tajam. Setelah terlempar mental itu, Cie Hoa tidak terus berdiam saja. Ia sama sekali tidak terluka. Sambil berseru nyaring, ia melompat maju pula, untuk menempur pula si pendeta. Ia mendapat semangat karena ia mendengar suara Kim Siyee barusan, kata-kata yang membuatnya sadar. Juga kali ini ia membuat perubahan pada ilmu pedangnya. Ia membuat gerakan pesat seperti kupu-kupu menembusi bunga-bunga atau capung menolahir, begitu menyerang, begitu ia lompat mundur, dan begitu menikam, ia mencelat ke samping. Demikian ujung bajunya berkibaran dan pedangnya berkilauan. Pedang Song Hoa kiam nelusup berulang-ulang di antara tongkat biat Hoa. Cie Hoa menang ringan tubuhnya, ia kalah tenaga dalam. Itu artinya, ia kalah ulat. Pertempuran macam ini meminta tenaga besar. Sinona terpaksa berbuat begini sebab ia tidak sudi mundur. Si pendeta ganas, kuburan gurunya mau dibongkar, maka ia hendak bertahan, guna melindungi kuburan gurunya itu. Kalau ia mau, dengan gampang ia dapat mengangkat kaki, tapi ia tidak sudi berbuat begitu. Maka juga, selagi biat Hoa merasakan napasnya mulai sesak, si nona sendiri sudah bermandikan peluh. Keledai gundul ini sombong sekali, kiranya dia benar-benar lihai, kata Kim Siali di dalam hatinya setelah ia menonton sekian lama. Dilihat begini, kalau aku menempur ia satu lawan satu belum tentu aku akan dapat mengalahkan dia. Sekarang ini Cie Hoa belum terlihat tanda-tandanya akan kalah, akan tetapi apabila mereka bertempur terus secara begini, mungkin dia sukar lolos dari kekalahan. Aku telah datang ke gunung Binsan ini, apakah aku mesti menonton saja walaupun ia berpikir demikian, Cie Ie pusing juga. Ia telah memikirkan tetapi ia belum mendapat jalan untuk membantu si nona. Jikalau ia menggunakan tipu saja, yakni secara diam-diam ia menyerang dengan senjata rahasia, pekerjaan itu ringan dan mudah sekali, akan tetapi menghadapi biat Hoa, ia sanksi juga. Bagaimana kalau ia gagal karena si Hwasyo sangat lihai di samping itu masih ada satu kesukaran lain? Kok Cie Hoa lagi memelah gurunya? Kalau dia menang karena bantuan orang luar, kemenangan itu bukannya menereng, bahkan memalukan. Lagipula ia telah berjanji, bahwa ia tidak akan campur tangan dalam urusan Binsan Pai. Maka umpama kata ia hendak menempur biat Hoa, ia mesti menanti sampai lain ketika. Bagaimana sekarang sementara itu pertandingan telah berjalan sampai seratus jurus? Biat Hoa tampak tetap gagah, kalau bukan semakin gagah. Tongkatnya menderu-deru terus, tongkat itu agaknya mencegah Cie Hoa datang dekat kepadanya. Di samping itu, pedang Song Hoa Kiam tetap sama lincahnya, tetap seperti berterbangan menyambar-nyambar, hingga di mata umum kedua lawan ini sungguh setanding, sama tangguhnya, tidak tahu siapa akan menang dan siapa kelak kalah. Melainkan Kim Cie Ie yang dapat merasa, karena ketika ia mendengar bentrokan pedang dengan tongkat, suaranya itu semakin kendor. Itulah tanda, bahwa tenaga si Nona telah berkurang tiga bagian. Ia percaya, kalau pertempuran berlangsung sampai dua atau tiga ratus jurus, akhirnya Cie Hoa akan kecundang. Karenanya, ia menjadi semakin gelisah. Ketika itu, kedua perwira yang tadi dilemparkan Kim Cie Ie hingga ke depannya E Tiong Bo, telah dibekuk dan dibelenggu orang-orang Bin San Pei. Tadi mereka tidak sempat didengar keterangannya. Sekarang, melihat tuletnya pertempuran, Cho Kim Cie lantas menggunakan kesempatannya. Kim Cie menitahkan mereka itu digusur ke hadapannya, sedang ia sendiri kasak kusuk dengan Tiong Bo, merundingkan tindakan terhadap mereka itu. Telah disetujui untuk minta bantuan pertimbangan salah seorang luar yang usianya sudah lanjut, yaitu Ho Pio Oye U, Piao Su kepala dari Chinwan Piao Kiok dari Pak Hia. Ketika Piao Su itu mendekat, dengan berbisik ia kata pada Kim Cie dan Tiong Bo, kedua orang ini adalah Tong Nia dari pasukan Gie Lim Kun dan telah mendapatkan hadiah baju makua kuning dari raja. Yang tinggi itu bernama Heng San dan Yang Keit Cintai, selagi Piao Su ini berkata begitu, dua tawanan itu tiba di depan mereka. Heng San sudah lantas membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan nyaring, Chok Kim Cie, kau hendak terbuat apa terhadap kami itulah perkataan kasar yang sungguh menantang Kim Cie menjadi gusar. Kenapa kamu berani datang ke Binsan ini untuk mengacau? Kenapa kamu berani mencoba membongkar kuburan orang bentaknya? Dosa kamu ialah dosa tak berampun. Chiang Heng Te Chu, mari. Rangket mereka 300 kali, kemudian usir mereka turun gunung Chiang Heng Te Chu. Ialah murid Binsan Pai yang bertugas menjalankan hukuman. Mendengar itu, Cintai tertawa terbahak-bahak. Chok Kim Cie, beranikah kau teriaknya? Kecuali kalau kau membinasakan kami maka perbuatan menghina pembesar pemerintah yang lagi menjalankan tugas ini, tentu akan hebat akibatnya. Kau sendiri tidak akan sanggup bertanggung jawab, juga tidak seluruh Binsan Pai. Lihatlah, apa jadinya dengan Xiao Lim Xie. Xiao Lim Xie berani menentang pemerintah, mereka dibakar habis. Jikalau kau tidak berani membunuh kami, maka aku pasti akan menuntut balas Binsan Pai dibangun oleh Tok Piesiniye, tujuannya yang utama ialah menentang pemerintah Boan Cheng, dan berusaha membangun lagi kerajaan Beng. Lu Sun Yiu berani membunuh Kaisar Yong Cheng, maka apa yang dibuat takut daripada dua perwira Gie Lim Kun ini hanya di samping itu ada suatu sebab lain, yang membuat pihak Binsan Pai tidak berani berlaku berterang. Iyalah, aksi mereka selalu dilakukan secara diam-diam. Umpama kematian Kaisar Yong Cheng di tangan Lu Sun Yiu. Meski umumnya kaum merimba persilatan mengetahuinya, mereka membicarakannya selalu secara tersembunyi, tidak ada yang berani menyebut-nyebutnya di muka umum. Terhadap pemerintah, lebih-lebih itu dirahasiakan. Tidak ada seorang jua yang mau mengakui alah yang membunuh Raja Cheng itu. Ini pula sebabnya, mengapa, meski pemerintah membenci Binsan Pai, perkumpulan itu tidak dapat dihukum secara terang-terangan. Tiaho murid Chiu Sim, dalam Binsan Pai angkatan ketiga, kedudukannya hanya di bawah Chokim Jie dan Ek Tiong Bo. Mendengar suara Heng San dan Cintai, ia lantas dapat berpikir. Ia memang bertabiat tenang. Ia menarik Tiong Bo ke pinggiran dan berkata berbisik kepada Su Heng ini, 30 tahun berselang Bilu telah membunuh Kaisar Yong Cheng, semenjak itu pemerintah Boan memusuhkan Binsan Pai kami, hanya karena belum ada alasannya, pemerintah itu belum bertindak menyengkeram kami. Pemerintah juga tidak mempunyai pegangan suatu apa terhadap panggauta-anggauta kita sebab di muka umum, perbuatan kita tak tampak nyata. Oleh karena itu, hari ini baiklah kita jangan menantang pemerintah Boan karena dua orang ini, Ek Tiong Bo mengerti pikiran adik seperguruan itu yang jauh pandangannya. Memang sulit untuk membunuh dua orang ini guna membungkam mulutnya, pikirnya. Sekarang ini ada banyak orang luar, maka sukar sekali untuk meminta mereka itu semua menutup mulut. Bagaimana sekarang dibunuh tidak dapat, dilepaskan juga tidak bisa, Cokim J. Murka sekali, akan tetapi ketika ia ingat akan kesulitan Litu, hawa amarahnya menjadi reda. Tapi mereka berada di depan orang banyak, mana bisa ia berdiam saja tanpa mengambil suatu tindakan maka ia lantas berpikir keras. Kamu berdua jahat sekali kemudian katanya dingin. Kenapa kamu datang kemari dan berani membongkar kuburan tertua kami maka itu kamu harus dihukum menung aturan kau merimba persilatan. Dalam hal ini orang tidak dapat memandang lagi kamu hamba negeri atau bukan hengsan tidak takut, dia pun membawa sikapnya yang tawar. Kau tidak sudi mengakui kami murid-murid Binsan Pei, maka kami juga tidak sudi mengakui kaulah Ciyang Bunjin kami katanya. Maka mana dapat kau berlagak sebagai Ciyang Bunjin terhadap kami kau juga tidak dapat berbicara tentang aturan kau merimba persilatan. Anggaplah benar kita sudah bersalah telah membongkar kuburan tetapi untuk itu kamu harus kirim kami pada pembesar negeri. Mana dapat kamu menghukum kami secara diam-diam begini tidak dapat kamu menggunakan hak pribadimu. Apakah pemerintah sudah tidak ada undang-undang perkataan ini ada alasannya yang pantas, biarpun berupa ancaman, itulah tepat. Maka, mendengar itu, Cho Kim Jiye jadi menggigil tubuhnya karena menahan hawa amarahnya. Ia gusar dan mendongkol tanpa dapat melampiaskannya. Hampir ia memerintahkan Ciyang Heng Teo Chu melakukan juga tugasnya, atau cintai mendahuluinya. Cho Kim Jiye, kata Tong Nia Gye Lim Kun itu, bukankah seorang yang mempunyai rumah tangga seumpama kami mesti mengorbankan jiwa kami maka kau juga, kau tidak akan luput dari bahaya kemusnahan seluruh rumah tanggamu itu. Hanya sebegini kata-kataku, maka terserah kepadamu, kau hendak membunuh kami atau bagaimana hebat kata-kata cintai ini. Cho Kim Jiye tinggal di kecamatan Tokoan, suaminya seorang kenamaan tetapi suami itu bukan orang kalangan persilatan, maka umpama kata ia tidak menyayang dirinya sendiri, ia masih harus mengingat rumah tangganya itu. Ketika ia menoleh kepada Tiong Bo dan Tia Ho, mereka ini menggeleng kepala seraya memperlihatkan air muka yang guram. Itulah isyarat supaya ia jangan bertindak sembrono. Selagi Kim Jiye dan semua orang Bin Sanpe itu sulit sekali keadaannya, terdengar tertawa Nyaring, yang nadanya aneh, tertawa Kim Jiye. Hi, Cho Kim Jiye kata si pengemis Edan. Dua orang ini akulah yang membekuknya, mengapa kau lancang sekali menghadapkan mereka kepadamu jika mereka hendak dihukum, itulah bukan kekuasaanmu untuk menghukumnya di waktu berkata demikian. Kim Jiye sudah dekat dengan mereka, sebab tengah mereka itu berbicara dan bingung, diam-diam ia bertindak mendekati. Mendengar suara itu, Ek Tiong Bo menjadi sangat girang. Saudara Kim ia berseru, silahkan kau bawa mereka Kim Jiye berdiam saja. Tidak peduli berapa besar mendengkol dan gusarnya, ia pun mengerti, bahwa tindakan Kim Siala ini tepat sekali untuk pihaknya. Dengan begitu mereka jadi terlolos dari kesulitan mereka. Kim Siala tertawa bergelak-gelak, dengan masing-masing sebelah tangannya, ia memegang tubuh Heng San dan Cintai, yang ia angkat bagaikan menjinjing benda yang enteng sekali. Ia menenteng mereka ke depan kuburan Lus Unio di mana mereka tadi secara bengis menggali tanah pekuburan. Di situ mereka menghadapi Biat Hoa Hoshio dan Kok Chie Hoa, yang masih asik bertempur seru walaupun mereka sudah bertarung selama 200 jurus, hingga si nona basah kuyuk bajunya, sedang gerakan pedangnya mau atau tidak sudah tak segesit semula tadi. Kim Siala meletakkan kedua tongnya Gie Lim Kun itu dengan digabrukan, terus ia melengat, untuk memperdengarkan tertawanya yang mengguntur. Mendengar tertawa itu Heng San dan Cintai bergidik tubuhnya, bangun bulu romanya. Itulah suara yang penuh napsu membunuh. Semua hadirin di gunung itu lantas saja berpaling kepada Kim Sia Ie, sepak terjang siapa sangat menarik perhatian, hingga untuk sejenak, pertempuran seru di antara Biat Hoa Hoshio dan Kok Chie Hoa seperti dikesampingkan. Kim Sia Ie menghadapi kedua perwira itu, satu di antaranya ia injak dengan kakinya, lalu ia berkata dengan nyaring, ketahuilah oleh kamu, aku ini, pertama-tama tidak mempunyai ayah dan ibu, kedua tidak mempunyai istri dan rumah tangga, ketiga tidak mempunyai milik dan harta benda, dan keempat tidak mempunyai juga anak atau cucu. Maka aku, memandang ke atas tidak takut pada langit, melihat ke bawah tidak jerip pada bumi. Sekalipun Raja Tartar kamu, jikalau dia terjatuh ke dalam tanganku, akan kurangket dia 300 kali. Maka juga, membunuh kamu berdua, hamba-hamba negeri yang berpangkat sangat rendah, bagiku sama saja dengan menginjak-injak dua ekor semut, dua perwira itu takut bukan main. Kalau tadi di depan Cok Kim Jie mereka berani berkepala besar, di depan Tok Chiu Hongkai, nyalinya menjadi ciut. Kim Jie berumah tangga, Bin San Pei ada rumah perkumpulannya, mereka dapat diancam, tetapi si pengemis Edan yang sebat tangkera ini, yang lihai luar biasa. Mereka tidak berdanya sekali. Akan tetapi, karena sulit semua-semua, Heng San menjadi nekat. Dia memang lebih keras tabiatnya daripada cintai. Maka ia mementang bacotnya. Kau, kau, manusia yang sangat beracun, Tok. Aduh. 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 Sebenarnya ia mau menyebut Tok Chiu Hongkai, akan tetapi belum sampai dapat mengatakan itu mendadak. Dia merasakan seluruh tubuhnya sakit seperti dipagut ribuan ular, hingga setelah berteriak teraduh-aduh, dia menjadi setengah mati menderita siksaan. Dia ingin mati tetapi tidak bisa, dia hanya bisa bergelisah dan menjerit teraduh-aduh. Kim Siye, yang telah menurunkan tangannya, tertawa. Hai, kepala anjing, mengapa kau tidak mau mencaci terus ejeknya? Apakah kau hendak memancing hawa amarahku supaya aku lekas-lekas membinasakan kamu berdua tidak demikian gampang, sahabat? Aku masih hendak menayal-ayalan, biarpun ia merasa sangat sakit, otak hengsan masih sadar. Kim Siye menggerakkan kakinya ke punggung dua orang itu, ke jalan darah Kuih Chong Hiat, jalan darah terpenting di bagian belakang tubuh manusia. Dua perwira itu lantas berulang-ulang memperdengarkan jeritan yang menyayatkan. Mereka mirip dua ekor binatang yang terluka sangat berat. Mendengar itu, para hadirin menutup kuping mereka. Mereka yang hatinya lemah tidak sanggup mendengarnya terus-menerus. Hengsan dan cintai menjadi anggauta-anggauta Giyelim Kun, bahkan menjadi tongnia, komandan, akan tetapi merekalah murid-murid Biat Hoa Hwasyu. Juga adalah guru ini, yang menganjurkannya pergi ke Pathia, Kota Raja, untuk melamar pekerjaan dalam Giyelim Kun. Karena Biat Hoa mengandung niat untuk pada satu waktu nanti mengacau di Gunung Binsan, guna membalaskan sakit hati gurunya terhadap Lusuniu. Hari ini telah tiba saatnya, bertiga mereka datang dengan diam-diam, kemudian mereka beraksi menggali kuburan salah satu jago dari Kang Lam Citiap itu tanpa memperdulikan bahwa di situ ada banyak orang Binsan Pei. Memang sengaja Biat Hoa berbuat demikian, guna menghina Chok Kim Jiyeu semua, guna menghilas-hilas orang-orang Binsan Pei itu. Hanya si pendeta tidak pernah bermimpi, bahwa di sini ia akan berhadapan dengan si pengemis Edan. Selagi melayani Kok Cie Hoa, Biat Hoa Hwasyu, mendengar jeritan hebat, teriakan kedua muridnya itu. Inilah ia tidak sangka, maka ia menjadi kaget luar biasa. Ia juga merasa hatinya seperti ditusuk-tusuk. Ia mempunyai latihan belasan tahun, tenaga dalamnya mahir, tidak urung hatinya tergoncangkan jeritan yang menyayatkan hati itu, hingga pikirannya jadi terganggu, dan asabatnya menjadi kacau. Ketika itu Kok Cie Hoa tengah menghadapi kesulitan. Ia kalah tenaga dalam, ia sudah jatuh di bawah angin. Hanya sebab dapat menguatkan hati, bisa juga ia terus melayani pendeta yang liahai itu. Ia telah memusatkan perhatiannya kepada perlawanannya, maka itu meski juga ia mendengar jeritan kedua perwira Gielim Kun itu, ia tidak menggubrisnya. Ini pun ada baiknya untuknya, karena selagi ia tetap dapat memusatkan pikirannya, Biat Hoa sebaliknya goncang pemusatannya itu, nyalinya seperti tergempur runtuh. Dengan lekas Cie Hoa mengubah kedudukannya, dari kalah angin menjadi berimbang, dari terdesak, ia dapat membalas menyerang, bahkan dengan hebat. Maka lagi sekali pedangnya bersinar berkilauan. Dengan pedangnya itu, ia memaksa lawannya main mundur. Selaka Biat Hoa mengeluh dalam hatinya, La merasa sangat sulit. Ingin ia meninggalkan musuhnya, guna menghampiri Kim Cie E, dan menolong kedua muridnya, akan tetapi niat ini tidak dapat diwujudkan. Si Nona sangat mendesak padanya, hingga ia bisa terancam malapetaka. Terpaksa ia mencoba menguasai diri, guna membuat perlawanan terus. Baru pendekta ini dapat bertahan, atau segera dia mendengar pula suara Kim Cie E. Tok Chiu Hongkai berkata dengan nyaring, Lus Unio ialah orang yang seumur hidupku paling ku junjung, kira bagaimana sekarang kamu berani datang kemari untuk membongkar, merusak kuburannya tidak dapat tidak, kamu mesti dihukum berat-berat, agar tahu rasa. Sekarang aku mempunyai dua jalan untuk kamu pilih. Jikalau tetap kamu tidak sudi mengaku berdosa, biarlah, sampai pun tiga hari tiga malam, tetap aku akan menemani kamu. Aku mempunyai delapan belas macam kera menyiksa, sesuatunya berlainan, semua itu akan kucoba atas diri kamu, supaya kamu merasakannya. Sebaliknya, jikalau kamu suka mengaku berdosa, dan kamu suka mendengar kata-kataku, hektometer dengan memandang pengakuanmu itu, mungkin aku akan memberi ampun, Heng Son berdua takut sekali. Sekarang saja mereka sudah tidak sanggup menderita, apapula kalau disiksa selama tiga hari tiga malam dan dengan delapan belas macam siksaan pula. Mana dapat mereka bertahan? Kami mengerti, kami mengaku salah cepat-cepat. Mereka berkata, memuka mulut saja mengaku salah masih belum berarti, kata Kim Siye. Sekarang begini dulu, kamu berlutut dan mengangguk-angguk tiga kali di depan kuburan Eloo Chiampuolus Uniyo, sembari berbuat begitu kamu mengakui kesalahan kamu Kim Siye benar-benar mengangkat kakinya, maka dua perwira itu buru-buru merayap bangun. Benar-benar mereka berlutut dan mengangguk-angguk, hingga kepala mereka mengenai tanah dengan berbunyi keras. Dalam takutnya, mereka sampai paikui melebih jumlah yang dikehendaki Kim Siye, jidat mereka membentur tanah tujuh kali. Kim Siye menahan tertawanya menyaksikan kelakuan orang itu. Sekarang kamu pentang kedua tanganmu, ke kiri dan kanan ia berkata pula. Sekarang kamu menggaplokmu kamu sendiri, setiap menggaplok, kamu mencaci dirimu, mencaci diri sebagai si anak haram jadah, si kura-kura buta kedua perwira itu ialah perwira-perwira Gielim Kun, tinggi dan agung kedudukan mereka, mereka mempunyai rasa harga diri, sudah tentu mereka sungkan menggaplok dan mencaci diri secara hina dan kotor itu. Karena itu, mereka menjadi sanksi. Selagi orang bersangsi Kim Siye tidak mau memberi hati. Mendadak si pengemis dan tertawanya ring, segera juga tongkatnya diangkat, sedang matanya melotot bengis. Baiklah ji kalau tulang-tulang kamu demikian keras katanya dingin. Kamu tidak sulit mencaci, hendak kulihat. Aku hendak melihat, sampai di mana kerasnya tulang kamu itu. Kedua perwira itu kaget sebab mereka melihat tongkat digerakan. Plak-plok. Plak-plok demikian bunyi mereka menggaplok muka sendiri dengan tangan mereka kiri dan kanan. Bahkan terus mereka mencaci juga, mencaci diri sebagai anak haram, sebagai kura-kura tanpa biji mata. Maka berisiklah suara tamparan dan cacian silih berganti itu. Biat Hoa Hoshio dapat mendengar semua itu, matanya pun dapat melirik, dia mendongkol bukan alang kepalang, hawa amarahnya naik tinggi. Sungguh suatu hinaan, menyaksikan murid-muridnya yang tersayang itu dihina demikian macam dihadapan demikian banyak orang. Kemana dia hendak membuang mukanya sebagai guru terlalu kim si elep pikirnya. Umpama kata dia berhasil merampas kedudukan Chiang Bun Jin dari Binsan Pei. Habis bagaimana dengan penghinaan ini jika dua jago lagi bertarung, pantangan paling besar ialah pemusatan pikirannya terganggu. Demikian dia dengan Biat Hoa dan Ciehoa. Biar bagaimana, kekuatan mereka berimbang, tetapi justru itu, Biat Hoa mesti menyaksikan penderitaan murid-muridnya itu, yang sangat dihinakan. Mendadak saja kok Ciehoa menyerang dengan tipu silatnya penghongko anjit, atau biang lalap putih menutupi matahari. Ujung pedangnya yang tajam meluncur ke tenggorokan si pendeta. Biat Hoa melihat itu, dia kaget, dalam kagetnya, dia berkelit mundur. Brad demikian terdengar suara nyaring, dan ujung pedang telah merobek jubahnya. Biarpun Biat Hoa sebat, ujung pedang lawan berkenalan juga dengan jubahnya itulah kaget, tetapi ia boleh bersyukur bahwa ujung pedang itu tidak melanggar dadanya. Saking kagetnya, ia mengeluarkan peluh dingin. Di pihak Kim Ciehoa, si pengemis masih memberikan perintah-perintahnya. Ia mempunyai delapan belas macam keram menyiksa, dan tadipun ia sudah mengancam kamu kedua anak haram, kamu benar-benar mendengar kata-katanya nyaring. Sekarang kamu mesti mendamperat pula, mendamperat si gundul bangkotan itu. Bukankah dialah yang membawa kamu kemari? Dia hendak melampiaskan hatinya, dia juga hendak merampas kedudukan ketua dari Binsan Pai. Karena maksud hatinya yang bengkok itu, sekarang nggak menyebabkan kamu menderita, dari itu pantaslah kamu mendamperat padanya. Aku mau lihat, siapa yang mendamperatnya paling hebat. Siapa yang mendamperat paling hebat, dialah yang akan kemerdekakan terlebih dulu dalam dunia Buen, atau rimba persilatan. Perhubungan di antara guru dan murid adalah sama dengan perhubungan antara ayah dan anak. Maka kalau murid memaki gurunya, itulah sama dengan anak mencaci ayahnya. Itulah penghinaan yang hebat luar biasa, perbuatan durhaka. Kim Siali, kau bunuhlah aku hengsan berteriak. Dia tak dapat mencaci gurunya itu. Ha, kau tidak mau memaki tanya Kim Siali sambil menatapnya tajam-tajam. Jadi kau memikirkan kematianmu oh, tidak, sahabat, untuk mati tidaklah sedemikian mudah. Nah, kau rasalah Tok Chiu Hongkai menggerakkan tongkatnya. Tuk demikian suara tongkat itu, yang mengenai jalan darah Kui Hongkia di punggung itu, atau segera hengsan memperdengarkan jeritannya yang nyaring tetapi menyayatkan hati, dan biarpun dia gagah, dia tidak sanggup bertahan, maka robohlah dia, roboh untuk terus bergulingan di tanah, sebab dia merasa seperti peparu dan isi perutnya bergolak terbalik-balik, sakitnya bukan buatan. Cintai menyaksikan itu, mencukloslah hatinya. Kau mau memaki atau tidak Kim? Siali tanya. Jikalau tetap kau tidak hendak memaki, artinya kau berkepala batu terus, aku masih mempunyai lain care lagi untuk kau. Ie, ipi cintai takut bukan main, segera ia mencaci, hwasyo bangsat. Hwasyo bangsat hengsan pun menurut. Keledai gundul bangkotan. Keledai gundul bangkotan demikian dan peratnya berulang-ulang. Lebih keras. Aku tidak dengar Kim si Ie berteriak. Nah, begitu baru bagus. Hayo, kamu boleh berlomba. Aku mau lihat, siapa yang suaranya lebih keras sembari menganjurkan itu, Kim si Ie mengawasi dengan tajam, tongkatnya disiapkan untuk menurunkan tangan telengas. Cintai habis daya, hengsan pun mati akal. Hancur luluh tabiat mereka yang keras. Mereka lantas mencaci kalang kabutan, mereka berteriak-teriak. Benar-benar mereka bagaikan berlomba. Sekarang tidak saja keluar damperatan tadi, hanya yang lebih hebat dan kotor, yang dalam keadaan biasa mereka malu menyebutkannya. Bahkan segala perbuatan busuk dari Biat Hoa di beber juga. Mendengar damperatan hengsan dan cintai kepada Biat Hoa, semua orang bin sanpei gembira bukan main, lalu setiap kali terdengar keledai tua gundul setiap kali mereka berseru bagus semua itu Biat Hoa mendengar dengan nyata. Ia mendongkol dan gusar hingga hawa amarahnya meluap-luap. Bukan main ia membenci Kim Siai Le, tak terkira penasarannya kepada murid-muridnya itu yang dia katakan tidak mempunyai semangat. Kim Siai Le masih beraksi terus. Ia menolak tubuh hengsan dan cintai, untuk membuat mereka menghadapi guru mereka, lalu telapak tangannya ditempel pada punggung mereka masing-masing. Ia tertawa terbahak-bahak, katanya dengan nyaring, Bagus! Bagus! Hebat damperatan kamu! Hayo, damperat lagi! Damperat lagi Biat Hoa berjingkrak saking gusarnya. Dia berteriak, Kim Siai Le, kau sangat menghina aku. Biarlah hari ini jikalau kau tidak mampus, aku yang terbinasa dia lantas hendak berlompat, guna meninggalkan kok Ciehoa, untuk menghampiri si pengemis edan itu. Atau mendadak, payis demikian satu suara pedang mengenai daging. Justeru orang berjingkrak, justeru Ciehoa mencelat, untuk mengirim serangannya yang didasyat. Sangat cepat serangan itu sedang Biat Hoa sedang terpengaruh hawa amarahnya. Pepa tujung pedang menyambar pundak si pendeta, hingga dagingnya kena terpapas, dan tulang selangkanya pun terlukakan. Melihat demikian, Kim Siai E menarik pulang kedua tangannya dari punggung kedua korbannya, ia tertawa dan berkata dengan nyaring, Bagus sekali damperatan kamu! Baiklah, jasa kamu ini boleh juga untuk menebus dosa kamu. Nah, kamu pergilah hengsan dan cintai bebas dari siksaan, mereka bagaikan menerima keampunan besar. Tanpa memperdulikan lagi guru mereka, mereka lari kabur sambil menutupi muka mereka, supaya mereka tidak dapat melihat guru mereka itu. Lagi-lagi Kim Siai E tertawa lebar, ia berlompat maju, untuk menghadapi Biat Hoa. Kau telah mendaki gunung ini untuk membongkar kuburan Lus Unio, biarpun kau tidak menyebutkannya, perhitungan ini akan kubereskan dengan muka tanya keras. Tapi sekarang kau telah terluka, aku Kim Siai E, tidak sudi menghina orang yang telah terluka. Sekarang pergilah kau, tunggu sampai nanti, sesudah kau mengobati lukamu, baru kau mencari aku, sembarang waktu aku nanti melayani kau kena terlukakan kok Siai E, mendongkol dan gusarnya Biat Hoa bukan main besarnya, tetapi ia mengin syafi, lukanya itu bukan enteng, ia mesti menggunakan juga pikirannya. Setelah terluka, jangan kata melawan Kim Siai E, melawan terus pada Siai E saja, ia tidak sanggup. Oleh sebab itu ia mesti bersabar. Kalau berkelahi terus, ada kemungkinan jiwanya pun hilang. Baiklah, sampai lain kali katanya akhirnya, lalu ia memutar tubuh, untuk ngeloyor pergi. Ia tidak menggulberis, bahwa orang perang Bin Sanpei bersorak-sorai. Kok Siai E hoa memasukkan pepangnya ke dalam sarungnya, ia menghampiri Siai E untuk memberi hormat kepada Siai E yang bunjin itu. Dengan mengandal kepada perlindungan guruku serta keangkaran suci, telah Teo Chu berhasil mengusir pendekta jahat itu, ia berkata. Ia melaporkan bahwa ia telah selesai menjalankan tugasnya. Biar bagaimana, kemenangan Siai E hoa ini disebabkan kecerdasannya serta bantuan Kim Siai E yang sudah menggempur pemusatan pikiran Biat Hoa, dan semua hadirin mengerti itu, Kim Siai E tidak menjadi kecuali. Kalau Siai E hoa telah berbuat demikian, tidak lebih tidak kurang si nona menjalankan keharusannya, guna melindungi muka ketua partai itu. Suci, kata E Tiong Bo sebelum si kakak seperguruan sempat membuka mulutnya, kok Siai E hoa telah mengalahkan pendekta jahat itu, ia jadi sudah berjasa besar untuk partai kita, maka aku mohon pertimbangan suci, dapatkah dia diberi keringanan, supaya dia tetap berdiam dalam kalangan kita. Kim Siai E bersikap dingin, romannya tawar. Aku tahu bagaimana harus memberikan putusan, Su Tiai E tak usah banyak omong, sahutnya. Tiong Bo tidak mendapat muka, ia mundur dengan kecewa. Sekarang semua metu diarahkan kepada Cho Kim Siai E. Ketua Bin San P itu, dengan romen gusar, menyingkir dari penghormatan Ciehoa. Tapi ketika ia membuka mulutnya, suaranya perlahan. Kok Ciehoa, katanya, kau telah berhasil mengusir si pendekta jahat hingga kau berhasil juga melindungi kuburan gurumu, mengingat perbuatanmu ini, aku suka berlaku ringan. Pedang dan kita pedang, tidak usah kau kembalikan lagi, tetapi sebab ayahmu ialah musuh umum dari Bin San P, Bin San P tidak menerimamu. Tapi kami dapat mengijankan kau membangun suatu partai sendiri dan setiap tahun kami juga memberi izin mendaki gunung Bin San ini untuk menyambangi kuburan gurumu. Hanya selanjutnya, aku larang kau memakai nama Bin San P lagi. Sekarang pergilah kau mendengar keputusan itu, semua orang terkejut, tidak terkecuali orang-orang Bin San P. Semua orang menganggap keputusan itu terlalu keras. Akan tetapi semua orang Bin San P dijeri kepada ketua mereka, terpaksa mereka menutup mulut. Sekalipun Ekti Yongbo membungkam juga karena tadi dia telah dibikin kecewa dan jengah. Adalah Tiaho, selang sesaat, yang maju ke depan. Kok Ciehoa sudah mengusir si pendekta jahat, dia telah membuat jasa besar untuk partai kita. Ia berkata, perlahan, oleh karena itu, Suci, dapatkah kau memberi keringanan lebih jauh kepadanya? Cok Kim Jai lagi-lagi memperlihatkan romen yang bengis. Aku telah merubah putusanku, ia menyahut dingin-dingin, aku telah menarik pulang perintah supaya dia mengembalikan pedang dan kita pilmu silap pedang. Aku pun sudah mengijankan dia membangun partai sendiri untuk menjadi cabang partai kami. Apakah itu bukannya suatu keringanan besar habis? Dia hendak diberikan keringanan macam apalagi ayahnya ialah musuh besar partai kita. Karena itu beranikah kau menjamin bahwa di belakang hari, apabila terjadi sesuatu, dia tidak berpihak pada ayahnya dan berhianat kepada kita biar bagaimana hatinya sama hati ayahnya. Daripada belakang hari nanti terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, bukankah lebih baik kalau sekarang juga menyuruhnya keluar Tia Ho berdiam. Kim Jai bicara untuk kepentingan partai di belakang hari, ia mempunyai alasan. Dia tentu tidak dapat menjamin Tia Ho seperti yang dikatakan kakak seperguruan itu, dia pasti tidak tahu hati si nona kelak bagaimana, terpaksa dia berdiam. Jago Tua Ho Peo Oye U merasa bahwa ia mempunyai perhubungan erat sekali dengan dua angkatan Binsan Pei. Melihat orang Binsan Pei sendiri tidak dapat menggerakkan hati Kim Jai, ia mengajukan diri. Binsan Pei tengah membersihkan partai sendiri, aku si orang tua, sebagai orang luar, tidak dapat banyak berbicara, katanya, akan tetapi karena aku mengingat Lus Unio mempunyai hanya ia, murid satu-satunya, maka hati Lus Unio di dunia baka tentulah kurang tenteram apabila muridnya sampai dikeluarkan dari partai. Maka itu dapatkah, dengan memandang kepada almarhum Lus Unio itu dia diizinkan menetap dalam Binsan Pei suara jago tua ini tidak enak bagi telinga Cho Kim Jai. Ia menganggapnya hendak mengagulkan diri sebagai jago tua dan sahabat Binsan Pei. Maka dengan air muka berubah, ia berkata, Kou Kou Lus Unio, dalam seumur hidupnya, paling membenci kejahatan, jikalau dia mengetahui bahwa dia telah keliru menerima murid, yang sesungguhnya anak si hantu Beng Sintong, mungkin sekali hukumannya bahkan akan lebih berat daripada hukumannya ini. Hokeo Oyeo menjadi kecewa, tetapi di dalam hatinya, ia berkata, jikalau Lus Unio masih hidup, mengingat dia cerdas sekali dan pandai menimbang, dia pasti tidak akan bertindak begini, akan tetapi Lus Unio sudah mati, siapa dapat menghidupkannya pula. Maka itu, ia lantas mengundurkan diri. Jagot tua ini mempunyai seorang saudara angkat, ialah Ho Wan Kok, yang tidak puas melihat sikap ketua Binsan P itu. Walaupun suasana tak berbaik, ia maju juga dan berkata, tadi saudara Liu Heng Som telah mengatakan bahwa ketika Lian Ong Tai Hiap Kok Chengpeng menerima bayi Beng Sintong, jagot tua itu pernah berkata, bahwa dosa ayah dan ibu tidak dapat ditagih kepada anak bayinya. Demikian Nona Kok ini, dia telah dirawat oleh Kok Tai Hiap, dari kecil hingga besar, lalu dia pun dididik Lia Hiap Lus Unio selama 10 tahun, maka andai kata dia mempunyai akar jahat, akar itu pastilah sudah terkikis habis. Di samping itu, aku telah melihat watak si Nona. Terang sekali barusan dia telah keteter menghadapi musuh, tetapi dia berkelahi terus melawan si pendepta jahat, dia membela partainya tanpa menghiraukan jiwanya. Oleh karena itu, Co Lia Hiap, aku mohon, sukalah kau menimbang pula. Dapatkah Lia Hiap menarik pulang keputusanmu? Barusan beda daripada Ho P.O.Y.U. Ho Wan Kok kini mengajukan alasan yang kuat sekali, kata-katanya juga tidak menyinggung Chiang Bun Jin itu. Dari itu, mendengar ucapannya, hati Kim Jiye tergerak juga. Akan tetapi karena soalnya kini soal memuka, maka tidak dapat ia meluluskannya. Aku pun mengharap dia tetap menjadi seorang gagah budiman seperti sekarang ini. Ia berkata, akan tetapi ayahnya ialah musuh besar partai kami, urusan bukan sembelarangan urusan, maka itu, biarlah saudara-saudara kau merimba persilatan mencela aku terlalu keras atau pandanganku cupat, aku tetap tidak berani membiarkan dia berada dalam kalangan partai, sebab itu berarti mengeram bencana di belakang hari, demikian banyak orang berbicara, ternyata Cho Kim Jiye tetap pada keputusannya. Mengetahui itu, metukok Jiye Hoa berlinang-linang. Beberapa kali ia sudah menggerakkan bibirnya, saban-saban ia batal, tak jadi ia membuka mulut. Kim Sye Le pun berdiam saja mendengar pembicaraan orang panjang lebar, adalah pada saat itu, mendadak dia melompat maju, dari mulutnya terdengar suara tertawa yang nyaring. Dia melompat kepada Jiye Hoa, tangan si nona dia sambar, untuk ditarik. Cho Kim Jiye terkejut, dia menyangka si Le maju untuk mengacau, maka heran ia melihat orang hanya menarik tangan Jiye Hoa. Kim Syeye tidak menarik saja, ia lantas berkata dengan keras, seorang laki-laki sejati harus dapat pergi sendiri dan kembali sendiri, dia harus berdiri sendiri, jangan mengandalkan pada orang. Nona kok, kaulah si wanita jantan, maka perlu apa kau mendapat penasaran dari perempuan busuk ini, marilah kau dengar aku. Dia menghendaki kau membangun suatu partai sendiri, inilah ketikannya yang baik. Mari kita pergi, mari kita pergi kemudian, tanpa memperdulikan apa juga, ia menarik tangan si nona. Sebenarnya, jikalau kok Jiye Hoa mengajukan permohonan pula, suasana pasti akan menjadi reda. Dia dapat, dengan menjalankan aturan kaum rimba persilatan, berlutut di depan kuburan burunya, untuk berjanji seberat-beratnya, untuk bersumpah akan mentaati perintah Chiang Bun Jin, bahwa ia tidak akan memerontak atau berhianat, dengan bantuan atau membantu orang luar, mengenai hal ini, ialah persoalan ayahnya itu. Dengan begitu, dengan adanya janji dan sumpah itu selaku jaminan, mesti Chok Kim Jae mengalah. Pula Ho Wan Kok, sebagai orang luar, tidak dapat menganjurkan dia meminta dan berjanji sedemikian rupa. Kok Jiye Hoa sendiri, setelah mengetahui asal usulnya, telah terbenam dalam kesangsian. Ia boleh berjanji di dalam hati sendiri akan tidak mengakui pula ayahnya, akan tetapi di muka umum, mana dapat ia berbuat demikian, mana bisa ia berjanji akan memusuhkan ayah sendiri. Inilah kesulitan yang membuat air matanya mengalir. Oleh karena merasa percuma ia berdiam lebih lama pula di gunung binsan ini, walaupun pikirannya kusut, Chie Hoa membiarkan Kim Jae Ie menariknya, untuk diajak pergi. Hanya kemudian, mendadak ia berontak, melepaskan tangannya. Eh, apalagi yang kau berarti tanya Kim Jae Ie. Jikalau kau tidak hendak berangkat sekarang, kau hendak menunggu sampai kapan Chie Hoa tidak menyahut, ia hanya pergi ke kuburan burunya, lapai kui tiga kali, kemudian ia berkata dengan nyaring, suci yang terhormat, hari ini adikmu memohon diri, untuk pergi ia pun memberi hormat pada kakak seperguruan itu. Sementara itu Chok Kim Jae Ie panas hati bukan main. Kim Jae Ie telah mengatakannya si perempuan busuk. Ia sampai bergemetar seluruh tubuhnya, untuk dapat mengendalikan diri. Bukankah barusan Kim Jae Ie telah menghukum hebat kepada kedua perwira jahat itu? Bukankah si pengemis Ie dan telah menyingkirkan satu bencana? Bukankah Kim Jae Ie yang telah menolong hingga Kok Chie Hoa dapat mengalahkan Biat Hoa Hwesio, hingga nama baik Bin San Pai dapat dilindungi karena jasa Kim Jae Ie itu, tidak dapat ia menyerang si pengemis, apapunlah menyuruh saudara-saudaranya mengepungnya. Pun, orang dengan kedudukan sebagai ia, tidak bisa melayani Kim Jae Ie mengadu bicara. Maka itu, ia lantas menyingkir dari pemberian hormat Chie Hoa, dengan dingin, ia berkata, mulai hari ini, aku bukan lagi sucimu, kau juga bukan adik seperguruanku. Kepada siapapun kau hendak mengikut, aku tidak nanti mengambil peduli biar bagaimana, kata-kata yang terakhir ini ditujukan kepada Kim Jae Ie. Tok Chiu Hongkai tertawa. Chok Kim Jae Ie katanya dingin, kau tidak melihat sebelah mata padaku, aku semakin tidak memberi muka padamu. Jikalau bukannya aku memandang kepada Lus Unio, maka hari ini pastilah aku akan menghajarmu dengan tongkatku ini, bukan main panasnya hati Kim Jae Ie, hingga ia mengangkat tongkatnya. Belum orang bergerak terus, Kim Jae Ie melotot dan membentak? Beranikah kau banyak omong lagi? Ketua Bin San Pei itu agaknya gentar, tanpa merasa, ia mundur setindak. Lagi-lagi Kim Jae Ie tertawa bergelak-gelak. Puas. Puas katanya berulang-ulang, lalu ia menarik tangan Kok Chie Hoa, untuk diajak turun dari gunung itu. Sekian lama mereka berjalan dengan membisu, Kim Jae Ie melihat si nona masgul, dia tertawa. Apakah ruginya, jika tidak dapat menempatkan diri dalam Bin San Pei? Dia berkata, Jikalau aku di tempatmu, sungguh, tak senang hatiku mengaku suci kepada wanita semacam itu. Walaupun Cho Kim Jae bersikap keras, dia tetap seorang gagah dari golongan sejati, kata Chie Hoa. Barusan dia hanya keterlaluan, Kim Jae Ie memandangnya sesaat, kemudian tertawa. Justru karena aku tidak puas terhadap sikapnya itu, maka sengaja aku membantu kau melampiaskan kemendongkolan dan penasaranmu, dia berkata. Apakah kau tidak memperhatikan aksinya barusan lantas dia menirukan gerak-gerak ketua Bin San Pei itu, dapat dia melakukannya dengan baik, untuk membuat Chie Hoa tertawa. Akan tetapi si nona terlalu masgul untuk dapat bersenyum. Si nona tetap berduka. Hari ini kau telah berhasil mengalahkan Biat Hoa Hoa Siok, dengan itu kau dapat membela dan melindungi nama baik Bin San Pei, Kim Sye Ie berkata pula. Kau tahu, dalam seluruh Bin San Pei, kecuali Cho Kim Jiye, ada siapakah yang tidak bersyukur kepadamu? Benar kau diusir oleh Cho Kim Jiye, tetapi jangan kau kecil hati, pemecatan atas dirimu ini beda dengan pemecatan yang seumumnya. Siapa nanti berani tidak memandang sebelah mata padamu? Chie Hoa menghela nafas. Mulai hari ini dan seterusnya, kecuali dua kali, di musim semi dan musim merontok, tidak dapat lagi aku menemani guruku di Bin San, katanya dengan sedih. Aku telah berjanji kepada Su Hu untuk menemani dia selama tiga tahun, tetapi sekarang janji itu tidak dapat dipenuhkan, Kim Sye Ie tertawa. Asal saja di dalam hatimu ada gurumu itu, serta kau dapat meniru perbuatannya, kau melakukan pelbagai perbuatan mulia dalam dunia kangong, bukankah itu jauh lebih luhur daripada menemani saja kuburannya? Ia berkata, Chie Hoa kalah bicara. Mereka berjalan terus dengan membisu. Kemudian si nona berkata, walaupun demikian, aku menyesal, bahwa aku tidak dapat mendengar lagi segala ajaran Su Hau. Ia berhenti sebentar, lalu mendadak ia menanya, tadi aku mendengar perkataan Su Heng Ek Tiong Bo, katanya kalian telah mengacau di Beng Keocung. Apakah kau telah benterok dengan Beng? Beng Sintong guram air muka nona ini, Beng Sintong musuh umum partainya, tetapi Beng Sintong juga ayahnya. Ia tidak tega menuruti orang banyak menyebut Beng Sintong sebagai si iblis besar, ia pula tidak ingin menyebutnya sebagai ayah, maka terpaksa ia menyebutnya Beng Sintong. Inilah siksaan untuk perasaannya. Aku telah bertempur dengannya, Kim Sialem memberitahukan. Melihat kepandayan Beng Sintong, biarpun semua orang Bin San Pai dari tiga angkatan maju mengepungnya, mereka bukanlah tandingannya wajah si nona menjadi pucat. Ia menjadi ingat, kalau nanti Bin San Pai mencari ayahnya itu, sedangkan si ayah demikian lihai, bukankah banyak yang akan roboh menjadi korban-korban. Jikalau ia tidak pergi membantu Bin San Pai, bagaimana jadinya dengan partainya itu dan kalau ia pergi membantu, bagaimana ia harus menghadapi ayahnya maka ia mengangkat kepalanya, mengawasi langit. Ia mau menangis tetapi tidak dapat. Oleh sebab itu ia hanya dapat menyesal sendiri, kenapa ia menjadi anak Beng Sintong. Kim Sia Ie bisa mengerti kesedihan dan kesulitan si nona, ia tidak mau menyentuhnya. Tapi ia mesti berusaha untuk membuat si nona jangan berduka terus. Mendadak ia mencekal keras tangan nona itu, lalu ia kata, juga dengan keras, kau ialah kau. Dia ialah dia. Bukankah siapa bersih? Dia tetap bersih. Siapa yang kotor? Tetap kotor. Lihatlah bunga teratai, yang tumbuh dari dalam lumpur. Bunga teratai tetap bunga teratai yang bersih dan harum. Kecewa kau menjadi murid Lus Unio, jikalau kau tidak mengerti perbedaan ini Cilie Hoa mengawasinya, la dapat mengerti. Habis bagaimana? Kata orang luar tanyanya. Kim Sia Ie tertawa lebar. Perduli apa? Kata orang luar jawabnya. Untuk kita, sudah cukup jikalau kita bertindak, ke atas tidak malu kepada langit, ke bawah tidak malu kepada bumi. Lihat aku sendiri. Orang menyebut aku Tok Chiu Hongkai, si pengemis Eden yang beracun, aku dituduh sebagai iblis yang tidak ada kejahatan yang aku tidak lakukan. Tapi aku tidak menghiraukan semua itu. Aku merasa bahwa belum pernah aku membunuh orang baik-baik, belum pernah aku melakukan kejahatan atau pengkhianatan. Sampai sekarang ini, tetap sama sepak terjangkuh, sama sekali aku tidak perdulikan orang lain, apakah orang memandang hina padaku atau menghormat. Aku tidak mengambil mumat, bahwa orang menyebut aku sebagai si hantu jahat. Apapula kau, yang baru menjadi anak hantu baru-baru ini, kau pernah memberi nasihat padaku, kau menghendaki aku menjadi bayi yang baru dilahirkan. Maka sekarang, baiklah dengan nasihatmu itu, aku menasihati padamu. Mulai sekarang kau boleh menganggap ayah dan ibumu sudah menutup mata. Apakah artinya Beng Sintong untukmu? Dia tidak tepat mempunyai anak gadis sebagai kau. Maka hayolah, kau juga menjadi si bayi yang baru dilahirkan. Tandas kata-kata Kim Syeye, Cie Hoa lantas saja mandi air mata. Syeye pun lega hatinya setelah ia mengeluarkan kata-katanya itu. Itulah kata-kata yang sudah lama terkandung dalam hatinya. Maka ketika ia mengucapkannya, makin lama kata-katanya jadi semakin lancar dan nyaring, suatu tanda bahwa hatinya itu sangat tergerak. Setelah itu, tanpa ia merasa, ia datang lebih dekat kepada si Nona, yang pun sendirinya mendekatinya. Pula kata-katanya itu berkumandang dalam lembah, rasanya sampai lama baru suara itu lenyap. Cie Hoa dengan sekonyong-konyong mendapat serupa perasaan yang luar biasa. Semua orang mengatakan Kim Syeye tidak mengenal manusia, kelihatannya adalah mereka yang tidak mengenal baik padanya, demikian pikirannya. Siapa sangka dia, yang sepak terjangnya seperti tidak mengenal aturan, sebenarnya berpandangan begini tajam. Sungguh baik hatinya, melihat orang berdiam, Kim Syeye bersenyum. Biasanya aku tertawa, bergusar dan mendamprat tidak keruan ia kata. Baru hari ini aku bicara benar-benar. Ia berkata demikian, tetapi ia sendiri tidak mengetahui kenapa sikapnya menjadi begini, lain daripada biasanya. Benarkah itu si Nona bertanya perlahan. Apakah dalam hidupmu ini benar kau tidak mempunyai sahabat dengan siapa kau dapat berbicara dengan akrab? Mendapat pertanyaan itu, di depan Matukim Syeye berbayang Likimbwe. Boleh dikata tidak ada orang semacam kau, ia menyahut setelah berpikir sejenak. Orang-orang lain yang aku kenal, membenci aku, menganggap aku sebagai siluman, atau mengasihani aku, memandang aku sebagai anak yang tiada terawat, dalam pandangan Syeye, di antara orang-orang yang memandang ia sebagai bocah termasuk juga pengcohantian liit, si bidadari dari sungai es tetapi ada satu orang yang kau belum kenal, kata Syehoa. Dia tidak membenci mu dan juga tidak berkasihan terhadapmu, sebaliknya dia memandang kau sebagai batu kemala yang mulus, bahwa meskipun kau berkelakuan aneh, kau masih dapat digosok menjadi barang yang berharga, Kim Syele mementang matanya lebar-lebar. Benarkah ada orang semacam itu tanyanya? Siapakah dia dialah guruku? Aku, tidak bisa jadi kata Syele tertawa. Benar aku sendiri belum pernah bertemu dengan Lus Uniyo, akan tetapi aku telah mengenal dia dari cerita guruku. Bahkan mulai hari ini aku merasa gurumu itu ialah orang yang aku kenal baik sekali, sangat baik, kenapa begitu Syehoa tanya heran? Oleh karena kau lah muridnya satu-satunya, yang telah dididiknya dengan sempurna. Kau lah seorang wanita yang jujur dan baik, yang hatinya lapang, yang dapat bersabar. Ada guru ada muridnya, kata Petatah. Begitulah dari guruku aku mengenal Lus Uniyo, dan sekarang aku mengenal kau. Baru-baru ini pernah satu kali aku bertemu denganmu, aku merasa bahwakah seperti orang yang sudah lama aku kenal. Hari ini, karena urusanmu, aku menjadi mengenal gurumu lebih jauh, muka Syehoa menjadi merah sendirinya. Kenapa kau membandingkan aku dengan guruku, katanya? Mana aku dapat disamakan dengan guruku itu? Tapi ia lantas bersenyum, dan menambahkan, aku tidak menyangka kau pun seorang yang dapat mengangkat-angkat, aku bukannya mengangkat-angkat, kata Syeye sungguh-sungguh. Mungkin sekarang kau belum dapat disamakan, tetapi kelak, kau tentu mirip dengan gurumu itu, Syeye mengawasi Nona itu, yang pun tengah mengawasi padanya, maka kedua sinar mati mereka jadi bentruk. Syeye agaknya likap, ia melengus. Kim Syeye ingat kata-kata Sye Nona tadi, ia bertanya, sebelum gurumu menutup mata, ia menyuruh kau memperhatikan aku. Aku ingat, bukankah kau pernah berkata begitu padaku? Tidak salah, Sye Nona mengangguk. Guruku senantiasa mengingat Tok Liong Chun Chia, maka semasa hidupnya ia jadi menaruh perhatian atas dirimu. Adalah pengharapan guruku agar kau dapat mewariskan kepandayan gurumu itu, supaya kau dapat membangun sebuah partai di wilayah Tionggoan, agar kau tidak membuat ilmu silat ke gurumu itu lenyap, metukim Syeye bersinar lebih tajam. Sekarang aku hendak menanyakan satu urusan lagi, katanya. Maukah kau menuturkannya dengan sebenar-benarnya heran Ciehoa melihat sikap orang demikian sungguh-sungguh, tetapi ia tertawa ketika ia berkata, kau hendak menanyakan urusan apa itu jikalau kau tidak percaya padaku, tak usahlah kau menanyakannya, bukan, aku bukannya tidak percaya padamu, kata Syele cepat-cepat. Pertanyaanku ini ada hubungannya dengan satu rahasia besar dari kalangan rimba persilatan, aku khawatir, walaupun kau mengetahuinya, tetapi lantaran sesuatu sebab mungkin kau tidak sudi mengatakannya, hati si nona tergerak, hingga ia berdiam sekian lama. Akhirnya ia bersenyum pula. Kau tanyalah katanya. Aku ingat, kata Kim Syeye, ketika kita bertemu pertama kali, kau telah berkata, bahwa dengan perantaraan Kang Lem kau mengirim suatu barang bingkisan padaku, bukan benar, jawab si nona, membenarkan. Bukankah bingkisan itu kau telah terima dengan baik Kim Syeye tidak menjawab, hanya ia bertanya pula, tahukah kau, bingkisan itu barang apa aku menduga kepada sebuah gambar, pernahkah kau melihat gambar itu belum pernah, Syeye tertawa. Jikalau begitu, sungguh aneh caramu mengirimnya padaku. Kau sendiri belum pernah melihatnya dan kau toh mengirimkannya kepada orang lain. Aku melakukan itu seperti caranya meminjam bunga untuk diaturkan kepada Seng Buddha, berbuat baik untuk orang lain. Inilah soal yang sudah lama membingungkan Kim Syeye, sekarang tiba saatnya untuk ia memperoleh penjelasan. Mengapa kau tahu, bahwa di tubuh Chong Leng Siang Jin ada semacam gambar aneh tanyanya? Aneh bagaimana si Nona berbalik menanyanya. Kim Syeye mengeluarkan gambar yang dibicarakan itu, untuk diperlihatkan kepada si Nona. Kau lihat gambar ini, katanya. Di dalamnya, di tengah laut, ada sebuah gunung berapi. Di situ ada seorang raksasa sedang mementang panah mengincar ke arah gunung berapi itu. Apakah artinya itu sudah ku kata, belum pernah aku melihat gambar ini, bagaimana aku bisa tahu kata si Nona. Syeye menjadi putus harapan, dengan mendorong ia mengawasi Nona di depannya itu. Kok Ciehoa tertawa. Meski aku tidak tahu maksud gambar aneh ini, aku tahu riwayatnya, ia berkata. Kau cerdas sekali, lantas kau mengetahui gambar ini mesti ada rahasianya, bahkan rahasia besar yang mengenai kalangan rimba persilatan, Syeye heran, lah tetap mengawasi. Aku mengetahuinya dari pengutaraan Song Leng Xiang Jin, katanya. Apakah Song Leng Xiang Jin sendiri yang memberitahukan padamu bahwa dia menyimpan gambar ini? Dia tidak menyebut-nyebut tentang gambar ini. Dia hanya mengajak aku pergi untuk membongkar kitab ilmu silat dari Kiao Pak Beng yang berada di sebuah pulau. Dia memberitahukan, bahwa kecuali dia, di dalam dunia ini tidak ada seorang lain juga yang mengetahui rahasia itu. Setelah dia mati, Kang Leng yang mendapatkan gambar ini dari tubuhnya. Aku tidak menyangka, bahwa kau pun mengetahuinya dan kau menyuruh Kang Leng menyerahkannya padaku. Aku menduga bahwa guruku pernah pergi ke pulau itu, baiklah. Sekarang kau tuturkan dulu segala apa yang kau tahu, kata Chie Hoa sambil mengangguk. Kim Xie Ie tidak berkeberatan untuk bicara lebih dulu. Ia menuturkan segala urayan Song Leng Xiang Jin kepadanya. Kemudian ia memberitahukan juga larangan gurunya Tok Leng Chun Chia agar ia jangan mengunjungi gunung berapi di pulau itu. Ia hanya tidak menjelaskan hal Leseng Leng si gadis keturunan Lekong Tian, bahwa Lekong Tian itu murid kepala dari Kiao Pak Beng. Kim Xie Ie tahu pasti, bahwa pada waktu itu, Leseng Leng adalah orang satu-satunya yang ngerat hubungannya dengan Kiao Pak Beng. Kalau hal ini ia sembunyikan dari Kok Chie Hoa, itulah bukan karena ia hendak mendustakan si Nona, tetapi karena ia sudah berjanji pada Seng Leng untuk tidak membicarakan rahasia Seng Leng itu. Ia pun merasa aneh, bahwa semenjak pertemuannya yang luar biasa dengan Leseng Leng, ia saban-saban ingat orang Seng Leng itu, dan di dalam hatinya, ia merasa jari tidak keruan. Maka ia selalu mencoba untuk tidak memikirkan Nona itu. Hanya sekarang, selagi membicarakan kitab silat Kiao Pak Beng, segera ia ingat akan Seng Leng dan Romain Seng Leng lantas berbayang di depan matanya, berpeta di benak pikirannya. Chie Hoa mendengar cerita orang dengan tenang, sampai ia merasa lagu suara Kim Xie Ie sedikit kurang wajar. Ia menjadi heran sekali. Justru itu, habis sudah penuturan Tok Chiu Hongkai. Apakah kau berhasrat pergi ke pulau itu untuk mencari kitab Kiao Pak Beng, tetapi kau berkhawatir tanyanya. Benar, Seng Leng mengaku. Aku menduga, bahwa di atas gunung berapi itu, mesti ada sesuatu yang luar biasa atau mungkin berbahaya. Jikalau tidak, tidak nanti guruku melarang aku pergi ke sana, inilah bukan pengakuan terus terang. Ia sama sekali tidak jari atau takut. Dia hanya ingat pada leseng lem, bayangan si Nona terus berbayang di depan matanya. Dia hanya jari kepada bayangan itu yang tak dapat dirabah, yang tak tampak, tetapi berpeta dalam otaknya saja. Kalau begitu, kata Chie Hoa kemudian, terang sudah bahwa di pulau itu mesti tersimpan kitab ilmu silat Kiao Pak Beng itu tidak usah disangsikan lagi. Tadi kau tanya aku kenapa aku tahu bahwa Chong Leng Siang Jin mempunyai gambar ini, sekarang aku boleh memberi keterangan padamu. Tentang itu aku diberitahukan guruku sehari sebelum ia meninggal dunia. Pesan guruku supaya aku mengambil gambar itu untuk diaturkan kepadamu sebagai bingkisan. Pada hari itu kebetulan Chong Leng Siang Jin telah terlukakan olahmu dan dia mati di dalam gua, hanya kau tidak mendapatkan gambar yang dia simpan itu. Maka aku menyuruh Cheng Leng yang menyampaikan padamu, habis, bagaimana gurumu mengetahui itu semasa hidupnya, gurumu telah membicarakan pada guruku tentang pulau itu serta gunung berapinya, Cie Hoa menerangkan lebih jauh. Menurut gurumu, di pulau itu terdapat tulisan yang bertanda tangankan Kiao Pak Beng. Gurumu tidak tahu siapa Kiao Pak Beng, pulau itu sudah lama tidak berpenduduk, penghuninya hanya beribu ular berbisa dan binatang liar lainnya, benar gurumu tidak takut tetapi dia sungkan menempuh bahaya yang tidak ada perlunya, jadi dia tidak mau pergi untuk menyelidikinya. Kemudian gurumu menanyakan guruku tentang Kiao Pak Beng itu. Maka guruku menduga, bahwa hantu terbesar dari 300 tahun yang sudah lampau itu mungkin telah meninggalkan kitab ilmu silatnya di pulau itu, jangan-jangan di pulau itu bukan hanya terdapat ular berbisa dan binatang liar saja, kata Siyei, yang menduga-duga. Jika bukannya demikian, tidak nanti guruku melarang aku pergi ke sana. Entah apa yang guruku pernah jumpai di pulau itu. Apakah kepada gurumu, guruku tidak menceritakan apa-apa kok Siyehoa menggeleng kepala. Banyak tahun telah lewat dan gurumu pun telah meninggal dunia, ia melanjutkan pula. Kemudian lagi, ialah tiga tahun yang lalu, guruku telah pergi ke Tian San untuk menjenguk Tong Xiaolan. Kebetulan Tong Keng Tian dan Pengcoan Tian Lie pun ada di sana. Mereka lantas membicarakan urusan itu. Pengcoan Tian Lie lalu ingat akan suatu hal. Kui Hoa Seng, yaitu ayah Pengcoan Tian Lie, dalam usahanya mencari ilmu silat yang luar biasa, telah merantau ke negara asing, sampai ia mendapat jodohnya, dan menjadi menantu Raja Nepal. Di sana Kui Hoa Seng dapat bertemu dengan banyak orang gagah. Di antaranya, seorang jago bangsa Persia telah memberitahukan bahwa seorang ahli silat kenamaan dari Tibet pernah sampai di negerinya, dan ahli silat itu sudah dapat membeli sehelai gambar dari seorang keturunan Tionghoa yang sudah menjadi rakyat Persia. Gambar itu bertuliskan huruf-huruf Tionghoa. Katanya, leluhur orang Tionghoa itu, yang sudah turun menurun tinggal di Persia, asalnya ialah seorang saudagar yang biasa berdagang keseberang laut. Leluhur itu mempunyai sebuah buku catatan harian, yang berisikan catatan-catatan pengalamannya, antara lain, bahwa di sebuah pulau dia pernah bertemu dengan seorang bernama Kiao Pak Beng, yang luar biasa. Keturunan saudagar Tionghoa itu sudah tidak faham bahasa Tionghoa. Bahwa dia masih ingat nama Kiao Pak Beng, itulah karena kisah Kiao Pak Beng itu diceritakan turun-menurun. Jago Persia itu tahu, bahwa Chong Leng Xiangjin, pendeta dari Tibet itu, ialah seorang ahli silat. Ia menduga, bahwa gambar yang dibeli itu mesti ada hubungannya dengan ilmu silat. Karena Kui Hoa Seng seorang Tionghoa, maka jago Persia itu bercerita kepadanya tentang gambar Kiao Pak Beng itu. Kui Hoa Seng juga tidak tahu, siapa sebenarnya Kiao Pak Beng tetapi ia ingat baik nama itu. Pikirnya, setelah pulang ke Tionghoan nanti, ia hendak mencari keterangan pada guruku. Sayang, Kui Hoa Seng tidak pernah bertemu dengan guruku itu, hanya anak gadisnya, ialah Pengcoan Tian Liet yang berhasil menemuinya, mendengar keterangan ini, barulah Kim Xie Iem mengerti. Aku tidak menyangka bahwa hal ini demikian berbelit-belit, katanya. Jadi gurumu pun mengetahui tentang gambar Chong Leng Xiangjin itu sesudah dia mendengar keterangan Pengcoan Tian Liet, sedang Pengcoan Tian Liet mengetahuinya dari ayahnya, Chie Hoa Mengangguk. Tidak lama semenjak kembali dari Tian San, guruku mendapat firasat bahwa hidupnya sudah tinggal tak lama pula, Chie Hoa Melanjutkan, maka ia telah meninggalkan pesan padaku supaya, setelah ia menutup mata, aku memperhatikan dua orang. Yang pertama ialah kau, dan yang kedua Chong Leng Xiangjin. Guruku menerangkan, bahwa ilmu silat gurumu ialah ilmu silat istimewa, yang lain dari yang lain. Ada bagian-bagiannya yang indah, yang tak dapat ditandingi oleh ilmu silat kebanyakan partai umumnya. Hanya sangat disayangkan guruku, bahwa ilmu silat itu tidak dapat disalurkan dengan ilmu tenaga dalam yang sejati, hingga akhirnya, siapa memahamkan itu, akan sukar lolos dari kesesatan. Guruku telah memeriksa pelbagai kitab, memeriksa catatan dari beberapa tertua rimba persilatan, maka ia kemudian mengetahui, bahwa Kiao Pak Beng ialah orang sesat nomor satu dalam kalangan persilatan semenjak Ahalabeng. Ketika untuk kedua kalinya Kiao Pak Beng bertempur pula dengan Tio Tan Hong, latihannya dengan Siulo Im Satkeng sudah sampai pada tingkat ke-8 dan sedang mulai menanjak ke tingkat ke-9, dan menurut apa yang aku tahu, Beng Sintong baru sampai pada tingkat ke-7, kata Xieiei, jadi dia masih beda jauh jikalau dipadu dengan Kiao Pak Beng. Meskipun demikian, Beng Sintong sudah khawatir, kalau-kalau dia nanti masuk ke jalan sesat, menurut kitab Bit Chong dari Tibet, kata Chiehoa pula, kalau Siulo Im Satkeng sudah diyakinkan sampai pada tingkat ke-8, maka tibalah saatnya bahaya tersesat, maka luar biasalah Kiao Pak Beng, dia telah mulai beralih ke tingkat ke-9, tetapi dia masih dapat melawan Tio Tan Hong, bahkan dia dapat berdiam di pulau dengan gunung berapi itu serta hidup sampai usia hampir 100 tahun. Melihat buktinya, mungkin sekali dia telah berhasil menggabung ilmu sesat dengan ilmu sejati, hingga dia dapat menyingkirkan bagian-bagian berbahaya dari ilmu sesat itu. Dan inilah soal yang hendak dipecahkan oleh gurumu. Begitulah maka guruku memesan supaya aku mencarimu, untuk diberitahukan tentang rahasia gambar aneh yang berada pada Tsiong Leng Xiang Jin itu. Guruku mengharap, supaya kau nanti dapat mencari dan mengambil kitab ilmu silat Kiao Pak Beng tersebut, sekarang mengertilah aku sudah. Ketika bulan yang lalu kunyulun San Jin, Xiang Bok Lo dan Kim Jit Sian, ketiga hantu itu, berkawan mencari Tsiong Leng Xiang Jin, dan di dekat rumah keluarga Yu di kecamatan Tong Peng, bertemu denganmu, rupanya ketika itu kau sudah mengetahui soalku dengan pendeta Tibet itu, bukan benar, aku memang terus menguntit kamu berdua. Kamu mesti berjaga-jaga dari musuh kamu, tak sempat kamu memikirkan aku. Kemudian, sesudah Tsiong Leng Xiang Jin mati, maka gambarnya itu serta buku catatan si saudagar pelayaran oleh Kang Lem telah diserahkan kepadamu, dan semenjak itu, aku telah tidak memperhatikannya pula, waktu itu kau belum menjelaskan rahasianya, rupanya kau masih belum menaruh kepercayaan kepadaku, kau masih hendak menangguhkannya guna mencari tahu tentang diriku, tentang sifatku. Setelah mengetahui bahwa aku orang baik-baik, baru kau akan berbicara, bukan?